Feng Wuchen tidak merasa telah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Biduk? Kerugian adalah kerugian. Karena dia telah menambahkan taruhannya, dia harus menghormatinya. Tetua Biduk, kamu tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Siapa yang menyuruhmu kalah? Jika kamu menang, bukankah kamu akan membunuhku? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bocah busuk. Anda lelah hidup. Tria parubaya lainnya dari keluarga Biduk berteriak dengan marah dan hendak menyerang. Bintang Biduk Yankong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati dan berkata dengan marah, taruhan berarti kalah. Pak Tua bertaruh bahwa kamu tidak akan bisa melewati hari esok. Kalau begitu mari kita lihat apakah penatua Biduk memiliki kemampuan. Saya juga menantikan kekuatan keluarga Biduk. Feng Wuchen tidak mundur. Bagus-bagus-bagus. Anak muda, kamu sungguh sombong. Biduk Yankong berteriak dengan marah. Dia belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Keluarga Biduk adalah penguasa sembilan prefektur. Semua kekuatan di sembilan prefektur ketakutan. Keluarga Nangong tidak berani, begitu pula sekte angin berkabut. Namun, Feng Wuchen berani menjadikan keluarga Biduk sebagai musuhnya. Saya tidak sombong. Keluarga Biduk andalah yang menganggap diri Anda terlalu tinggi. Anda tidak menaruh perhatian pada pelelangan. Sejak Anda melangkah ke dalam pelelangan, bau kesombongan Anda telah menyebar. Berbicara tentang kesombongan, itu pasti keluarga Bidukmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Keluarga Biduk memang kuat. Saya juga akui bahwa Anda pernah menjadi penguasa sembilan prefektur. Namun, sebagai seorang ahli, bukankah Anda harus merenungkan sikap Anda? Apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki suatu kemampuan? Anda tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Seorang ahli sejati tidak sombong seperti keluarga Biduk Anda. Tetua Biduk, gaya keluarga Biduk bermasalah. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Biduk Yankong sangat marah. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan. Dia hanya bisa menanggungnya. Perasaan itu lebih buruk dari kematian. Biduk Yankong tidak takut dengan pelelangan. Dia telah kalah. Jika dia mengambil tindakan sekarang, keluarga Biduk tidak akan mampu menekan opini publik. Grand Elder keluarga Biduk telah kalah dari Divine Alchemist dalam bidang alkimia. Jika berita tentang dia membunuh seseorang karena marah menyebar, apakah keluarga Biduk masih punya wajah untuk bertemu orang lain? Bocah busuk. Anda benar-benar berani menghina keluarga Biduk saya. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda? Seorang pria parubaya sangat marah saat dia menatap Feng Wuchen. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Cara keluarga Biduk dalam melakukan sesuatu benar-benar tercelah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Cucangkong, apakah ini sumber kepercayaanmu? Sangat bagus. Pak tua, saya ingin melihat bagaimana rumah lelang Anda akan memberikan penjelasan kepada keluarga Biduk saya besok. Beidou Yankong berkata dengan marah. Biduk Yankong akhirnya mengerti. Sebagai pemimpin persekutuan, Cucangkong sebenarnya membiarkan Feng Wuchen menyinggung keluarga Biduk. Ayo pergi. Beidou Yankong meraum marah, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Bocah busuk. Besok, Anda akan mengetahui konsekuensi menyinggung keluarga Biduk. Jangan terlalu takut sampai tidak berani datang. Seorang pria parubaya berkata dengan kejam sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir dan berkata, saya juga ingin tahu konsekuensinya. Alkemis ilahi dan Cucangkong memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Hari ini, mereka tidak lagi berpura-pura ramah dengan keluarga Biduk. Dendi, rumah lelang sudah tidak lagi berpura-pura ramah dengan keluarga Biduk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhao Yun Cheng bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Kekuatan keluarga Biduk sangat menakutkan, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Mereka hanya bisa mengandalkan Feng Wuchen. Jangan khawatir. Keluarga Biduk ingin agar berbagai kekuatan besar di sembilan prefektur tunduk. Selain kekuatan yang ingin bergantung pada keluarga Biduk, siapa yang bersedia tunduk pada keluarga Biduk dan hidup di bawah kekuasaan mereka? Atap mereka, Feng Wuchen berkata dengan tenang. Sebarkan berita kekalahan Beidou Yankong kepada Divine Alkemis. Karena kita telah melepaskan semua kepura-puran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Feng Wuchen menambahkan. Cucang Kong menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Angin berkabut, keluarga Nangong, dan sekolah Siewang pasti tidak akan menyerah. Dendi, apakah racun api di tubuh Beidou Yankong dikendalikan oleh Dendi? Alkemis ilahi bertanya. Bahkan jika dia menebak bahwa itu adalah perbuatan Feng Wuchen, dia masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Benar. Saya bisa mengendalikan racun apinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kendalikan racun api, alkemis ilahi dan yang lainnya terkejut. Jika Feng Wuchen memiliki kemampuan mengendalikan racun api, bukankah nyawa semua alkemis dan pandai besi di benua ini berada di tangan Feng Wuchen? Bahkan jika itu adalah alkemis kelas 7 atau alkemis kelas 8, tidak peduli seberapa kuat mereka, nyawa mereka ada di tangan Feng Wuchen. Semakin Cucang Kong dan yang lainnya memikirkannya, mereka menjadi semakin takut. Mereka sangat takut pada Feng Wuchen. Hidup mereka ada di tangan Feng Wuchen. Untungnya, mereka telah tunduk pada Feng Wuchen dan tidak menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Kalau tidak, mereka akan mati berkali-kali lipat. Dengan membalikkan tangannya, dua gulungan muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkannya kepada alkemis ilahi dan berkata, ini adalah teknik alkimia dan pandai besi. Berkultivasi dengan baik dan menerobos tidak akan menjadi masalah. Melampaui Beidou Yang Kong akan sangat mudah. Saya akan meluangkan waktu untuk membimbing Anda di masa depan. Terima kasih banyak, Dendi. Terima kasih banyak, Dendi. Saat mereka mendengar kata-kata Huang Xiaolong, alkemis ilahi dan yang lainnya sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Teknik yang diberikan Dendi pastinya ampuh. Berita kekalahan Beidou Yang Kong dari Divine Alkemis dengan cepat menyebar dari Divine Peel City, mengguncang seluruh kota. Sekolah Siewang, Sekte Angin Berkabut, Keluarga Nangong, dan kekuatan besar lainnya terkejut. Kemenangan Divine Alkemis atas Beidou Yang Kong telah mengguncang seluruh sembilan prefektur. Tidak heran dia menjadi alkemis nomor satu di sembilan prefektur. Ketika berita itu sampai ke Keluarga Biduk, Beidou Yang Kong sangat marah. Cu Chang Kong, sepertinya Anda tidak ingin pelelangan lagi. Besok, Pak Tua akan memastikan tidak ada di antara kalian yang pergi. Wajah Beidou Yang Kong berubah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Beraninya kamu menjadikan Keluarga Bidukku sebagai musuh. Kamu mendekati kematian, kata Tetua Kedua dengan sengit. Salah satu petinggi berkata dengan dingin, beraninya kamu membunuh orang-orang Keluarga Bidukku. Berani sekali. Rumah Lelang terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Menyinggung Keluarga Biduk berarti mendekati kematian. Kami akan menghancurkan Rumah Lelang besok. Jika bukan karena seseorang yang bermain trik dalam kegelapan, bagaimana mungkin Penatua Biduk kalah dari Alkemis Ilahi? Itu benar, seseorang pasti sedang mempermainkannya. Kita harus menemukan orang ini. Rumah Lelang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dan hancurkan mereka dan biarkan Keluarga Biduk mengambil alih Rumah Lelang. Pasukan utama dan keluarga yang telah tunduk pada Keluarga Biduk semuanya merespons. Pada hari kedua, selain pasukan dan keluarga kelas tiga, semua pasukan dan keluarga utama di sembilan prefektur bergegas menuju Keluarga Biduk. Halaman Keluarga Biduk yang luas dan megah dipenuhi oleh para petinggi dari berbagai kekuatan. Deretan jamuan makan dipenuhi oleh para penggarap, dan para ahli sama lazimnya dengan awan. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga besar, skala Keluarga Biduk bahkan lebih besar daripada Keluarga Namong. Semua kekuatan besar berseru kagum pada kekuatan Keluarga Biduk. Keluarga Biduk telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, kata Lemuya dengan sungguh-sungguh. Sanhun menganggup dan berkata, sebagian besar anggota klan berada di tahap inti asal tingkat ketiga atau keempat. Beberapa dari mereka berada di tahap inti asal tingkat kelima ke atas. Saya tidak dapat melihat satupun anggota klan di tahap inti asal. Tahap transformasi, benar-benar menakutkan. Dendy belum datang, sang alkemis ilahi sedikit cemas. Melihat semua tamu telah tiba, Feng Wuchen masih belum terlihat. Jangan khawatir, Dendy pasti akan kembali, kata Cucangkong. Setelah beberapa saat, Patriar Keluarga Biduk, Biduk Suan, dan para petinggi Keluarga Biduk keluar dari pavilion mewah. Patriar telah tiba, seorang anggota klan berteriak keras. Tatapan semua orang langsung tertuju, dan banyak dari mereka memiliki ketakutan di mata mereka. Para petinggi Keluarga Biduk jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa menyapu seluruh sembilan prefektur. Tingkat kedelapan dari tahap asal surgawi. Orang tua ini benar-benar telah melangkah ke tahap asal surgawi tingkat kedelapan. Sanhun mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Aura yang sangat kuat, pemimpin sekte jiwa jahat mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Aura kuat yang terpancar dari tubuh Biduk Suan membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Prestise dan aura dominan sang patriark membuat orang-orang gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan dari patriark Keluarga Biduk. Dia terlalu kuat, dia pasti bisa mendominasi sembilan prefektur. Tingkat kedelapan dari tahap asal surgawi. Mengerikan sekali. Dua tingkat keenam dari tahap asal surgawi. Empat tingkat kelima dari tahap asal surgawi. Tujuh tingkat ketiga dari tahap asal surgawi. Tiga belas tingkat pertama dari tahap asal surgawi. Ya Tuhan, Keluarga Biduk sebenarnya memiliki hampir 30 ahli tahap asal surgawi. Jajaran anggota Keluarga Biduk sangat banyak. Para petinggi pasukan utama terkejut dan ketakutan. Kekuatan Keluarga Biduk berada di luar jangkauan mereka, dan itu membuat mereka gemetar ketakutan. Keluarga Biduk begitu kuat sehingga membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang bisa melawan Keluarga Biduk. Hampir 30 ahli tahap asal surgawi, apa maksudnya? Ketika Keluarga Namong berada di puncak kejayaannya, mereka hanya memiliki 15 ahli tahap asal surgawi, dan Sekte Angin Berkabut hanya memiliki selusin. Di antara puluhan ahli tahap asal surgawi, kebanyakan dari mereka adalah pria paruh baya dan junior muda. Dapat dilihat bahwa Keluarga Biduk telah membina banyak orang jenius. Banyak kultifator yang hadir begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Keluarga Biduk terlalu kuat. Lusinan ahli berdiri di sana, dan seolah-olah mereka bisa mengguncang dunia. Keluarga yang menakutkan, melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Banyak petani tampaknya sudah menyerah untuk melawan. Tekad mereka hancur total. Selamat datang di Keluarga Bidukku. Biduk Suan tersenyum dan berkata. Biduk Suan mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak seperti orang tua kurus, tapi dia sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi terkuat di Keluarga Biduk. Salam kepada Ketua Keluarga Biduk. Semua orang berdiri dan membungkuk. Silahkan duduk. Biduk Suan tersenyum bahagia dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Hari ini, saya mengundang semua orang di sini untuk mengumumkan tiga hal. Biduk Suan tersenyum bahagia. Semua orang langsung terdiam. Pertama, Keluarga Biduk akan mendapatkan kembali posisinya sebagai penguasa sembilan prefektur mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, semua pasukan di sembilan prefektur akan memberikan sejumlah penghormatan kepada Keluarga Biduk setiap tahun untuk memastikan keselamatan Anda. Ketiga, semua kekuatan di sembilan prefektur akan tunduk pada Keluarga Biduk dan memperkuat sembilan prefektur bersama-sama. Mendengar tiga hal yang diumumkan oleh Biduk Suan, ekspresi semua orang berubah. 322. Apa yang Anda maksud dengan memastikan keselamatan Anda? Jika tidak ada persembahan, bukankah dia harus membunuh mereka? Apa yang dia maksud dengan melekatkan dirinya pada Keluarga Biduk? Jika saya tidak menyerah, saya akan mati. Mendominasi. Sombong sekali. Keterlaluan. Biduk Suan mengatakan bahwa dia sedang membuat pengumuman, namun kenyataannya, dia menggunakan nada memerintah untuk memerintahkan berbagai kekuatan agar menyerah. Keluarga Biduk berencana mengubah sembilan prefektur menjadi sebuah kerajaan. Beidou Suan adalah kaisar, dan semua kekuatan di sembilan prefektur adalah rakyatnya. Sambil menyapukan pandangan lamanya ke arah kerumunan, Beidou Suan dengan gembira tersenyum dan berkata, apakah ada yang keberatan? Klan Zhou bersedia tunduk pada Keluarga Biduk. Keluarga bangsawan Biduk sangat kuat. Mereka pasti bisa membawa kita menjadi lebih kuat. Klan Kinku juga bersedia. Dan klan Wei Ku. Saat Biduk Suan selesai berbicara, lebih dari sepuluh klan menyerah. Mereka terlalu lemah dan tidak bisa melawan klan Biduk. Jika mereka ingin hidup, mereka harus tunduk. Namun, sebagian besar negara belum menyatakan pendiriannya. Sekte Angin berkabut, keluarga Namong, Sekolah Siewang, dan Rumah Lelang juga tidak mengungkapkan pendapat mereka. Patriar Keluarga Biduk, Jika Keluarga Biduk mendapatkan kembali posisi penguasa, keluarga Matahari saya tidak akan keberatan. Namun, keluarga Matahari tidak akan tunduk pada kekuatan apapun, dan kami juga tidak akan menimbulkan permusuhan dengan kekuatan apapun, kata Patriar Keluarga Matahari perlahan. Keluarga yang juga memiliki niat yang sama. Kami tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Patriar Keluarga Biduk, maafkan aku, kata Patriar Kiang. Patriar Kelan Biduk, kami lemah. Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Mohon pengertiannya. Semua kekuatan dan klan menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan atau ikut campur dalam urusan apapun di sembilan prefektur. Niat mereka sangat jelas. Mereka dengan bijaksana menolak untuk tunduk pada keluarga Biduk. Biduk Suan menganggup dan tersenyum bahagia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bergantung pada keluarga Bidukku, tetapi keluarga Biduk akan memusnahkan segalanya dan membunuh siapapun yang menolak untuk tunduk. Mendengar ini, penonton tercengang. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Jika kamu tunduk pada keluarga Biduk, semuanya baik-baik saja. Jika kamu tidak tunduk, mati. Tetua kedua dari keluarga Biduk, Biduk Yan Feng, berkata dengan dingin. Aura menakutkan tersapu, penuh perasaan menindas. Keluarga Biduk berencana menggunakan kekuatan mereka untuk menekan berbagai kekuatan di sembilan prefektur dan memaksa mereka untuk menyerah. Kepala Klan Biduk, kami tidak bisa mengatakan apapun jika Klan Biduk ingin merebut posisi penguasa. Namun, Anda ingin mereka menyerahkan persembahan dan tunduk kepada Anda. Tidakkah menurut Anda ini keterlaluan? Jika kamu tidak menyerahkan persembahan, kamu akan mati. Jika kamu tidak menyerahkan, kamu akan tetap mati. Bagaimana ini bisa berlebihan? Keluarga Biduk sungguh tidak masuk akal. Jika keluarga Biduk ingin memperjuangkan posisi penguasa, kami tidak akan menghentikan mereka. Mengapa kami harus menyerahkan persembahan kami? Ini adalah sembilan prefektur, bukan kekaisaran. Pada saat ini, beberapa kekuatan dan keluarga yang lebih kuat mulai menyatakan pendirian mereka. Mereka tidak mau tunduk pada keluarga Biduk. Keluarga Biduk memang terlalu berlebihan. Mereka baru saja kembali, dan keluarga Biduk telah menggunakan cara-cara paksa untuk membuat berbagai kekuatan tunduk kepada mereka. Selain itu, mereka bahkan ingin mereka menyerahkan persembahan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mau melakukannya. Junior Siayun berasal dari 10 ribu awan sekte. Patriar Klan Biduk, jika itu kamu, maukah kamu tunduk pada kekuatan lain? Apakah Anda bersedia menyerahkan persembahan kepada kekuatan lain? Sekte 10 ribu awan tidak akan pernah setuju untuk tunduk dan beribadah. Tuan muda sekte 10 ribu awan, Siayun, berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak takut dengan sikap ahli manapun. Jadi itu adalah sekte seribu awan. Tingkat pertama tahap asal langit. Lumayan. Namun, sekte seribu awan bahkan tidak termasuk dalam 5 kekuatan teratas. Aku ingin melihat apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengatakan itu. Seorang junior muda dari keluarga Biduk berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan maju selangkah demi selangkah. Orang ini adalah pemuda jenius dari keluarga Biduk, Biduksan. Dia juga berada di tahap asal langit tingkat pertama. Melihat ini, eselon atas dari berbagai kekuatan mundur. Mendengar ini, Siayun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Meskipun keluarga Biduk sangat kuat, sekte seribu awanku bukanlah orang yang mudah menyerah. Kamu ingin memaksa kami untuk tunduk. Bermimpilah. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melawanku. Buat perubahan Anda, Biduksan berkata dingin dengan sikap merendahkan. Hah, Siayun mendemus keras. Auranya meledak dengan ganas saat dia mengedarkan yuan sejatinya. Yuner, hati-hati. Master sekte dari seribu awan sekte mengerutkan kening dan memperingatkan. Bang. Siayun mengambil inisiatif menyerang. Dia menginjak tanah dan bergegas keluar. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan tanah runtuh dan meledak. Kecepatan Siayun sangat mengejutkan. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah sampai di Biduksan. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Siayun berteriak dengan eksplosif. Dia hendak menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya untuk menyerang, tapi saat dia menyerang, ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Engah. Saat Siayun bergegas keluar, Biduksan sudah mengaktifkan keterampilan bela dirinya. Saat Siayun menggunakan keterampilan bela diri, Bintang Biduksan menyerang lebih dulu dengan kecepatan yang lebih cepat. Tinjunya mendarat di perut Siayun. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Siayun memuntahkan darah dan tubuhnya terbang mundur. Mereka berdua berada di tahap asal langit tingkat pertama, namun Siayun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Hanya itu yang kamu punya. Wajah Biduksan dipenuhi dengan rasa jijik. Pukulan Biduksan telah melukai Siayun dengan parah. Seberapa kuatkah dia hingga melukai seorang kultifator tahap asal langit tingkat pertama dengan satu pukulan? Sebagai Tuan Muda Sekte Seribu Awan, Siayun telah mencapai tahap asal langit tingkat pertama di usia yang sangat muda. Dia dianggap jenius dan jauh lebih kuat daripada beberapa jenius dari klan besar. Namun, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Kekuatan Bintang Biduksan mungkin berada di tingkat kedua tahap asal langit. Bagaimana Siayun bisa menjadi lawannya? Seberapa kuat dia mengalahkan Tuan Muda Sekte Seribu Awan dengan satu pukulan? Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat semua orang memandang Biduksan dengan ketakutan. Sekte Seribu Awan telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Beraninya kamu melawan keluarga Biduk. Bunuh mereka semua. Biduksuan tertawa bahagia seolah itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Apa? Master Sekte dari Seribu Awan Sekte terkejut. Wajahnya berubah ganas saat dia berteriak dengan marah. Biduksuan, jangan melangkah terlalu jauh. Membunuh mereka semua. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir ketakutan. Keluarga Biduk akan menjadi contoh bagi Sekte Seribu Awan. Membunuh. Biduksuan tertawa gembira. Aduh. Aduh. Seorang pria parubaya di Sky Origin Stage tingkat kelima muncul saat Biduksuan menyelesaikan kata-katanya. Dia membunuh Master Sekte dari Seribu Awan Sekte dan tiga tetua, termasuk Xia Yun, dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semua petinggi dari Seribu Awan Sekte telah mati. Pria parubaya itu bahkan tidak mengerutkan kening ketika dia membunuh petinggi dari Sekte Seribu Awan. Sebelum ada yang bereaksi, pria parubaya itu sudah kembali ke posisi semula. Kuat. Sangat kuat. Seluruh tempat berada dalam keheningan saat udara dipenuhi dengan aura dingin. Wajah semua orang dipenuhi teror. Siapa lagi yang tidak yakin? Semua orang bisa melangkah maju. Keluarga Biduk akan menerima tantangan siapapun yang tidak yakin. Biduk Suan bertanya sambil tersenyum cerah. Keluarga Wang bersedia untuk tunduk. Kami bersedia menyerahkan. Keluarga Yu bersedia untuk tunduk. Kaitian Siti bersedia untuk menyerah. Pavilion Heaven Dao bersedia untuk tunduk. Petik 2 titik 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 petik 2. Banyak tokoh dikdaya dan keluarga di sembilan negara yang tunduk. Metode keluarga Biduk sangat menakutkan dan kejam. Keluarga Biduk telah menjadi contoh bagi Sekte Seribu Awan. Mereka telah sepenuhnya menghancurkan pertahanan banyak pusat kekuatan dan keluarga. Senyuman Biduk Suan menjadi lebih cerah. Dia sangat puas. Kirim ke keluarga Biduk. Keluarga Biduk tidak akan menganiaya kamu. Kata penatua Biduk Yan Kong dengan tenang. Tuan keluarga Biduk, keluarga Xiao juga bersedia untuk tunduk. Pada saat ini, Xiao King Shan dari keluarga Xiao tiba-tiba berbicara. Bagus, bagus. Biduk Suan tertegun pada awalnya. Dia melihat ke arah keluarga Xiao dengan terkejut sebelum dia tertawa bahagia. Keluarga Xiao adalah salah satu dari lima tokoh besar di sembilan negara. Mereka benar-benar kuat. Pengajuan keluarga Xiao tidak diragukan lagi akan memperkuat keluarga Biduk. Biduk Yan Kong juga tertawa gembira. Jika ada waktu, Pak Tua pasti akan mengunjungi Tuan Tua Xiao. Pengajuan keluarga Xiao melampaui ekspektasi semua orang. Semua orang memandang eselon atas keluarga Xiao dengan kaget. Xiao King Shan, sampah tak berguna itu. Mo Yan mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Apakah ini ide Xiao Tian Chen? Leng Wuya terkejut. Dia tidak tahu apakah itu keputusan Xiao King Shan atau keputusan Xiao Tian Chen. Semua orang tidak percaya. Keluarga Xiao, salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik terbesar di sembilan negara, telah benar-benar menyerah. Pada titik ini, selain rumah lelang, para bangsawan Namong, Sekolah Siewang, Sekte Angin Berkabut, dan beberapa tokoh dikdaya yang lebih kuat, para tokoh dikdaya dan keluarga lainnya telah dipaksa untuk tunduk. Pak Tua, saya punya pertanyaan. Biduk Suan mengamati kerumunan dan tiba-tiba bertanya, mengapa saya tidak melihat leluhur Tua Beeming? Apakah orang-orang dari lembah pemakaman tidak ada di sini? Tuan keluarga Biduk, lembah pemakaman telah dihancurkan. Semua murid lembah pemakaman dibantai. Seseorang berkata. Leluhur Tua Beeming, Beeming He, dan ahli lembah pemakaman semuanya terbunuh. Hanya Tuan muda lembah Beeming Kong yang kembali dari kematian. Tambah orang lain. Oh, ada hal seperti itu. Biduk Suan sangat terkejut. Para petinggi keluarga Biduk juga sangat terkejut. Lembah pemakaman, salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik teratas, sebenarnya telah dihancurkan. Beeming Kong kembali dari kematian. Tuan keluarga Biduk, ini dilakukan oleh Feng Wuchen. Xiao Qingxian berkata dengan hormat dan segera menjelaskan masalahnya. Feng Wuchen, Biduk Suan sedikit mengernyit dan berkata, apakah orang ini benar-benar luar biasa? Dia bahkan dari kerajaan Inferno. Bagaimana negara sekecil ini bisa memiliki kejeniusan seperti itu? Xiao Qingxian dengan kasar menjelaskan perbuatan Feng Wuchen, yang mengejutkan keluarga Biduk dan membuat mereka tidak percaya. Pengrajin senjata kelas lima, alkemis yang kuat, dan jenius nomor satu di kerajaan Pairofire. Dikabarkan bahwa dia bahkan telah mengalahkan jenius nomor satu di sembilan prefektur. Prestasi membanggakan seperti ini mengejutkan keluarga Biduk. Apakah memang ada seorang jenius yang mengerikan di dunia ini? Xiao Qingxian menganggup dan berkata, orang ini baru saja mengikuti pelelangan. Kekuatannya memang menakutkan, tapi dengan keluarga Biduk di sini, dia pasti mati. Lelang, wajah Biduk Suan berubah dan langsung teringat pada Feng Wuchen. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu dia, alkemis kuat yang bisa membuat pil dengan pikiran pastilah bocah nakal itu. Tidak salah lagi, dia pasti dalang dibalik semua ini. Tatapan Biduk Suan mengarah ke pelelangan dan menatap Cucangkong. 323. Feng Wuchen, di mana bocah bau itu, apakah dia tidak berani datang ke keluarga Bidukku? Pria parubaya yang bepergian dengan Biduk hari itu bertanya dengan marah, memancarkan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Feng Wuchen, mendengar nama ini, semua ahli yang hadir merasa ketakutan. Teror Feng Wuchen terpatri dalam di hati setiap orang. Hal pertama yang muncul di benak setiap orang adalah pemuda iblis itu. Biduk sedikit mengernyit ketika dia merasakan ekspresi ketakutan semua orang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Feng Wuchen sebenarnya berani menyinggung keluarga Biduk. Bukankah bocah itu terlalu sombong? Tidak apa-apa jika Feng Wuchen menyinggung keluarga Namong, tapi sekarang dia menyinggung keluarga Biduk. Bocah itu sungguh gila. Menyinggung keluarga Biduk sama dengan mendekati kematian. Semua kekuatan utama dan keluarga sedang berdiskusi. Feng Wuchen memang menakutkan. Dia bisa menghancurkan lembah pemakaman dan membunuh kejeniusan keluarga Namong. Semua orang percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, menyinggung keluarga Biduk sama saja dengan mencari kematian bagi Feng Wuchen. Berita tentang kekalahan sesepuh keluarga Biduk dari Sang Alkemis Ilahi telah menyebar ke seluruh sembilan prefektur. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen? Leng Uya mengerutkan kening dan menebak. Sang Alkemis Ilahi sangat kuat dalam alkimia. Dia mungkin tidak akan kalah dari keluarga Biduk. Menurutku mahluk tua itu hanya mengatakan hal itu untuk menyelamatkan mukanya, kata Leng King Feng sambil mengerutkan kening. Namun, yang membingungkan Leng King Feng adalah mengapa Feng Wuchen masih belum muncul. Tampaknya keluarga Biduk juga bermaksud menggunakan pelelangan untuk mengintimidasi kekuatan besar di sembilan prefektur. San Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen bajingan kecil itu sangat sombong. Dia bahkan berani menyinggung keluarga Biduk. Dia pasti bosan hidup, Namong Yuen berkata dengan muram. Kita bisa menggunakan keluarga Biduk untuk membunuhnya. Namong Tianhen mengertakkan gigi karena marah. Berbicara tentang Feng Wuchen, para petinggi keluarga Namong dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Jika Tuan Muda Zhang ada di sini, saya khawatir bahkan keluarga Biduk pun tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Warna kulit Namong Lai sangat tidak sedap dipandang. Jenius nomor satu keluarga Namong, Namong Zhang, dihancurkan di tangan Feng Wuchen. Namun ketika mereka mendengar tiga kata, Tuan Muda Zhang, ekspresi mereka berubah drastis. Cu Changkong, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bukankah itu Feng Wuchen yang nakal? Niat membunuh muncul di matanya saat Bidou dikong meraung. Cu Changkong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, dia memang Feng Wuchen. Wajah lama Bidou Yankong sangat ganas hingga ekstrim, dan dia mendidih dengan niat membunuh saat dia berkata, bocah busuk ini sedang bermain trik dalam kegelapan. Patua pasti akan mencabik-cabiknya. Di mana Feng Wuchen, suruh dia keluar. Cu Changkong, Mo Yan. Anda mengizinkan Feng Wuchen menyinggung keluarga Bidou saya, dan pelelangannya juga merupakan pelanggaran berat. Hari ini, aku akan menghancurkan rumah lelangmu. Mendengar ini, wajah Cu Changkong menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Beidou Yankong, jangan memaksakan keberuntunganmu. Meskipun keluarga Bidou sangat berkuasa, rumah lelang tidak bisa dianggap enteng. Anda dapat mencoba menghancurkan rumah lelang saya. Huff, itu hanya rumah lelang. Patua tidak menaruhnya di mataku. Patua akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Bidou hari ini. Aku akan menghancurkanmu dan kemudian membunuh bocah nakal Feng Wuchen itu. Wajah Beidou Yankong penuh dengan penghinaan. Dia tidak pernah menganggap serius rumah lelang itu. Keluarga Bidou ingin membuat semua kekuatan di negeri sembilan prefektur tunduk kepada mereka. Semakin kuat mereka, semakin sulit bagi mereka untuk tunduk. Oleh karena itu, keluarga Bidou harus memulai dengan kekuatan besar. Sayangnya, rumah lelang berada di ujung tombak. Seperti dugaan Sanhun, keluarga Bidou memulai dengan rumah lelang. Jika keluarga Bidou menggunakan kekuatan untuk menghancurkan rumah lelang, itu pasti akan menekan kekuatan besar di negeri sembilan prefektur, dan akan lebih mudah untuk menundukkan mereka. Bidou Yankong, perhatikan statusmu dan jangan menyinggung Dendi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sang alkemis ilahi berkata dengan dingin. Diberikan, Bidou Yankong tertegun sejenak. Dia sepertinya mengetahui alam ini, dan kemudian dia berkata dengan nada menghina, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu menyebut dirimu Dendi. Berdengung. Kekuatan Sky Origin tahap 6 meledak dari tubuh Bidou Yankong. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh istana, dan tubuh semua orang bergetar. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang ketakutan. Puncak asal langit tahap 6. Wajah Leng Uya berubah, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Benda tua ini sebenarnya lebih kuat dari kepala keluarga. Wajah Namong Tianhen dipenuhi ketakutan. Wajah pemimpin Sekte Jiwa jahat juga sangat jelek. Jika keluarga Bidou ingin menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, sekolah Siewang tidak akan mampu menolaknya. Kekuatan Bidou Yankong sangat menakutkan. Penatua yang agung, mengapa Anda harus menghadapi musuh seperti itu secara pribadi? Dia tidak memenuhi syarat. Biarkan aku yang melakukannya. Saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berbicara. Pria parubaya itu bernama Bidou. Dia berada di Sky Origin tahap 4, dan budidayanya berada di atas milik Cu Changkong. Baiklah. Bidou Yankong berkata dengan marah, lalu dia menarik kembali auranya. Karena efek intimidasi telah tercapai, Bidou Yankong secara alami tidak akan merendahkan dirinya untuk bertarung dengan Cu Changkong. Cu Changkong, biarkan aku bersaing denganmu. Mari kita lihat apakah rumah lelang memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Bidouku. Bidouk-Bidouk berkata dengan bangga. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya terangkat ke langit. Berdengung. Bidouk-Bidouk mengaktifkan Yuan sejatinya, dan gelombang energi melonjak, mengguncang kehampaan. Aura menakutkan menyapu, dan cahaya hijau menyilaukan menutupi seluruh manor, membuat semua orang sulit membuka mata. Kekuatan Bidouk cukup kejam. Cu Changkong tidak punya pilihan lain. Karena dia sudah berselisih dengan keluarga Bidouk, dia harus bergerak maju. Dia tidak bisa mundur setengah langkah pun. Sebagai presiden rumah lelang, inilah saatnya untuk berdiri. Pak Tua, mari kita lihat apakah generasi muda keluarga Bidouk memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Teriak Cu Changkong, dan kekuatan Sky Origin Stage 3 miliknya meledak. Cahaya putih menyilaukan meledak, dan tubuhnya melayang ke langit. Cu Changkong menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, tanpa penyelidikan apapun. Asal langit tahap 3, Bidouk mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang Cu Changkong dengan jijik. Kekuatan keluarga Bidouk sangat menakutkan, dan setiap penggarap tahap asal langit berhak menjadi sombong. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan ilahi api hantu. Cu Changkong tidak menahan diri, dan dengan cepat menggabungkan yuan sejatinya dengan api sejati sang alkemis. Energi yang sangat menakutkan menyapu seperti badai. Oh, keterampilan bela diri peringkat bumi. Bidouk sedikit terkejut, tapi tidak ada rasa takut, hanya kejutan. Seperti yang diharapkan dari Presiden, dia benar-benar memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Menggabungkan yuan sejati dengan api sejati, kekuatannya sangat dahsyat. Seru lengu ya. Ki ini sebanding dengan Sky Origin tahap 4. Saya tidak menyangka Presiden Cu Changkong memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Leng King Feng terkejut, karena ini pertama kalinya dia melihat pertarungan Cu Changkong. Aku mengetahuinya, Cu Changkong bukan hanya berada di tahap asal langit tingkat ketiga. Master Sekte Jiwa Jahat mengerutkan kening. Para ahli dari berbagai kekuatan yang hadir semuanya memiliki ketakutan di mata mereka. Kekuatan Cu Changkong tidak terbatas pada ini. Nangong Lai mengerutkan kening, Cu Changkong tidak bertarung selama bertahun-tahun. Orang tua ini tidak boleh diremehkan. Benar saja, Ki Cu Changkong melonjak lagi setelah Nangong Lai menyelesaikan kata-katanya. Armor pembunuh jiwa. Pedang dewa pelangi abis. Teriak Cu Changkong, dan pertama-tama dia mengeluarkan baju besinya, lalu dia mengeluarkan pedangnya. Ki yang menakutkan melonjak, dan dalam sekejap mata, itu telah melampaui biduk. Hai. Melihat aura Cu Changkong meroket seperti gunung berapi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ketakutan di wajah mereka meningkat beberapa derajat. Peralatan spiritual tingkat tinggi. Itu semua adalah peralatan spiritual tingkat tinggi. Kekuatan Presiden Cu sungguh menakutkan. Ini pertama kalinya saya melihat Presiden Cu berkelahi. Ini luar biasa. Pantas saja tidak ada yang berani menyinggung pihak rumah lelang. Presiden Cu bukan hanya seorang alkemis, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kerumunan menjadi gempar, dan ada seruan terus-menerus. Keluarga biduk benar-benar membuat marah Cu Changkong. Orang tua ini tidak sederhana. Dia dapat meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Biduk-biduk mengerutkan kening, dan kesombongan di wajahnya menghilang, digantikan oleh keseriusan dan ketakutan. Kekuatan Cu Changkong memang kuat, tapi bagi keluarga biduk, itu bukanlah ancaman sama sekali. Namun, saat ini, ekspresi mereka sedikit lebih serius. Kekuatan Cu Changkong tidak lebih lemah dari biduk. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Ki Cu Changkong mendekati puncak tahap 4 asal langit, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap 5 asal langit. Dua peralatan spiritual tingkat tinggi telah meningkatkan budidaya Cu Changkong hampir satu tingkat. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan Cu Changkong menyerang tanpa ragu-ragu, dengan aura yang luar biasa. Aduh! Berdengung! Jejak telapak tangan besar yang menyala-nyala menerobos udara, dan angin bersiul. Ia membawa kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi saat ia bergegas menuju biduk. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar hebat. Melihat cetakan telapak tangan mengerikan yang meledak ke arahnya, wajah biduk berubah menjadi jelek. Dia tiba-tiba menyalurkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang peralatan spiritual kelas menengahnya. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Tebasan langit dan bumi. Biduk-biduk meraung dan mengayunkan pedangnya secara horizontal, membawa serta kekuatan untuk memusnahkan pasukan. Lampu pedang hijau besar meledak, ganas dan ganas. Meneguk! Kedua kekuatan mengerikan ini membuat banyak ahli gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Gemuruh! Engah! Engah! Dalam sekejap mata, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak. Energi penghancur itu mengguncang keduanya hingga mereka muntah darah dan terlempar. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh kediaman keluarga biduk, dan banyak kultifator secara naluriah menutup telinga mereka. Ini tidak mungkin. Aku benar-benar kalah dari tua ini. Biduk-biduk sangat tidak mau. Dia hanya mencoreng reputasi keluarga biduk dan mempermalukan keluarga biduk. Dalam tabrakan langsung keterampilan bela diri peringkat bumi, keduanya terluka. Cedera Cucangkong serius, tapi dia memiliki baju besi pertahanan dan masih bisa bertahan. Namun, cedera biduk bahkan lebih parah lagi. Tubuhnya yang terlempar jatuh, dan dia tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri. Pertarungan antara keduanya bisa dikatakan diputuskan dalam satu gerakan. Cucangkong jelas telah mengalahkan biduk. Tamparan di wajah, keluarga biduk yang sangat arogan telah dikalahkan. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memandangi biduk yang jatuh dengan mata kaget dan ketakutan. Biduk-biduk telah dikalahkan dalam sekejap mata. Kesombongan dan penghinaan dari sebelumnya telah ditampar dengan kejam di wajahnya. Para eselon atas keluarga biduk mempunyai ekspresi yang sangat suram. Sebelumnya, mereka telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, tetapi sekarang, biduk-biduk telah dikalahkan. Ini sungguh kehilangan muka. 324 Dalam pertempuran ini, Cucangkong telah menghadap rumah lelang dan menamparkan wajah keluarga biduk. Tentu saja, sebagai anggota setengah bayar dari keluarga biduk, kekuatan biduk memang sangat menakutkan. Ini tidak bisa dipungkiri. Tidak semua orang di keluarga biduk bisa menekan para ahli dari sembilan prefektur. Jauh di langit, Cucangkong yang terluka parah dengan paksa menekan darah di tubuhnya dan menelan ramuan saat dia melihat ke arah bintang biduk dan yang lainnya. Cucangkong telah mengalahkan biduk dalam satu gerakan, jadi dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Seperti yang diharapkan dari Presiden Rumah Lelang, Anda memang kuat. Saat Cucangkong selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Alam asal surgawi tingkat 5. Ekspresi Cucangkong tiba-tiba berubah. Ledakan. Off. Sebelum Cucangkong sempat bereaksi atau bahkan melihat siapa orang itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cucangkong memuntahkan setegup darah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia jatuh. Pedang ilahi pelangi abis di tangannya juga terlempar. Presiden, Divine Alchemist adalah orang pertama yang berlari keluar dan menangkap Cucangkong yang terluka parah. Tidak masuk akal. Beraninya kamu menyelinap menyerang kami. Junior, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak memiliki sopan santun. Inikah cara keluarga biduk mengajar juniornya? Zhao Yun Cheng mengutuk. Aku tidak menyerangnya secara diam-diam. Dia terlalu lemah. Pemuda di langit itu menjawab dengan dingin. Presiden terluka parah. Kemampuan macam apa yang memanfaatkan kesempatan menyerang? Inikah cara keluarga biduk menindas orang lain? Benar-benar tidak tahu malu. Tercela dan tidak tahu malu. Para alkemis dan pandai besi di rumah lelang mengutuk. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak disangka dia adalah seorang jenius dari keluarga biduk. Semakin kuat dia, semakin arogan dia. Dia benar-benar menyerang Presiden Chu yang terluka parah. Terlalu tak tahu malu. Itu jelas merupakan serangan diam-diam. Namun dia tetap mengatakan bahwa Presiden Chu lemah. Semua orang menunjuk pemuda itu dengan suara rendah. Mereka tidak berani bersuara karena takut menyinggung keluarga biduk. Pemuda di langit perlahan turun. Wajahnya dingin dan sombong. Dia adalah cucu dari tetua agung klan biduk, Daun Surgawi Biduk. Dia telah mencapai tingkat kelima dari tahap asal langit dan merupakan salah satu jenius terbaik dari klan biduk. Siapapun di sini bisa menantangku, termasuk kultifator tahap asal langit tingkat ke-6. Kata Daun Surgawi Biduk dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan para pembudidaya di sembilan benua. Meskipun Daun Surgawi Biduk hanya berada di tahap Sky Yuan tingkat ke-5, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan seorang kultifator di tingkat ke-6. Biduk Langit Daun sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan seorang penggarap panggung asal langit. Sombong sekali. Sangat arogan. Dia melirik Lenguya, Tiga Jiwa, dan Namong Lai, yang semuanya adalah kultifator Sky Origin Stage tingkat 6. Dia tidak takut sama sekali. Mereka yang tidak mau tunduk pada klan Biduk, majulah dan terima kematianmu. Kata Daun Surgawi Biduk dengan dingin. Niat membunuhnya yang sedingin es menyebabkan orang gemetar. Desir-desir. Saat Daun Surgawi Biduk selesai berbicara, bayangan aneh tiba-tiba muncul di depannya. Namun, saat sosok buram itu muncul, sosok itu menghilang lagi. Sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Siapa ini? Daun Surgawi Biduk adalah satu-satunya yang memperhatikan bayangan itu. Bayangan itu sangat cepat. Itu tidak memancarkan aura apapun. Itu muncul secara diam-diam dan menghilang tanpa jejak. Mendengar teriakan Big Dipper Heavenly Leaf, semua orang menoleh dengan kebingungan. Daun Surgawi? Ada apa? Biduk mengerutkan kening dan bertanya. Orang ini sangat cepat. Aku tidak bisa merasakan auranya. Daun Surgawi Biduk mengerutkan kening. Wajah arogannya berubah menjadi serius. Bintang Biduk mengerutkan keningnya lagi dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa merasakan siapapun sama sekali. Apakah Daun Surgawi salah melihat? Para eselon atas klan Biduk saling berpandangan. Mereka tidak merasakan siapapun sama sekali. Yaner, Biduk Suan memandang pemuda di sampingnya. Bei Dou Yan, level tujuh dari tahap asal langit. Tuan muda klan Biduk. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia adalah jenius nomor satu dari klan Biduk. Dia baru berusia 23 tahun, tetapi budidayanya telah menyusul ayahnya, Biduk Yun Feng. Dengan bakat mengerikan Bei Dou Yan, bahkan jika dia bukan salah satu jenius terbaik di benua ini, dia masih bisa dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Bahkan dia tidak merasakan apapun. Melihat ini, Bintang Biduk mengerutkan kening dan bertanya, Daun Surgawi, apakah kamu yakin ada seseorang di sini? Yakin sekali, saya tidak mungkin salah. Kata Daun Surgawi Biduk dengan sungguh-sungguh dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada auranya, Biduk Yun Feng menggelengkan kepalanya. Semua orang yang hadir sangat bingung dan mulai melihat sekeliling. Desir. Ledakan. Off. Saat Daun Surgawi Biduk masih berjaga, siluet hitam muncul dalam sekejap. Sebuah pukulan mendarat di punggung Big Deeper Heavenly Leaf. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Daun Surgawi Biduk, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam. Daun Surgawi Biduk masih belum merasakan bayangan hitam itu. Hanya dengan satu pukulan, Daun Surgawi Biduk terluka parah. Daun Surgawi. Bintang Biduk terkejut. Ada seseorang di sini. Biduk mengerutkan kening dan melihat bayangan hitam di langit. Biduk Yun Feng berseru, sungguh teknik gerakan yang ajaib. Ada seseorang yang begitu kuat di sembilan negara. Tidak masuk akal. Beraninya kamu menyerang secara diam-diam. Seorang tetua berteriak dengan marah. Aku tidak menyerang secara diam-diam. Dia terlalu lemah. Bayangan hitam itu mencibir. Dan aku bahkan memberinya peringatan. Menyerah. Feng Wuchen. Melihat sosok yang tinggi di langit, semua orang berseru pada saat pertama. Besar. Kepala keluarga Biduk. Dia, dot dia adalah Feng Wuchen. Xiao Qing San berkata dengan ngeri. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Feng Wuchen. Wajah Biduk Yun Kong berubah menjadi ganas dan mematikan. Biduk Yun Kong tidak menyangka Feng Wuchen menjadi ahli yang begitu kuat ketika dia bertemu dengannya di pelelangan. Feng Wuchen. Biduk Suan dan Eselon atas keluarga Biduk lainnya memandang Feng Wuchen. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Biduk Yun Feng mengerutkan kening karena terkejut. Melukai parah bintang Biduk dengan satu pukulan. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Beidou Yan berkata sambil dengan tenang mengukur Feng Wuchen. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Feng Wuchen beberapa tahun lebih muda darinya. Pandai besi dan alkemis kelas 5. Untuk mencapai prestasi seperti itu di usia muda, anak ini bukanlah orang biasa. Biduk Suan mengerutkan kening. Mereka semua telah mendengar perbuatan Feng Wuchen. Kemunculan Feng Wuchen menimbulkan keributan. Sangat melukai daun surgawi Biduk yang arogan dengan satu pukulan, kekuatannya yang mengerikan mengintimidasi semua orang. Feng Wuchen melirik daun surgawi Biduk yang terluka parah dan tersenyum. Kekuatanmu tidak seberapa. Wajah pucat Big Dipper Heavenly Leaf sangat ganas, dan pembuluh darahnya menonjol. Daun surgawi Biduk tidak menjawab. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa mendominasinya pukulan itu. Kekuatan yang mendominasi itu langsung meledak dan menghilang. Daun surgawi Biduk jelas bukan tandingan Feng Wuchen. Daun surgawi Biduk tidak pernah mengira akan ada seseorang di sembilan provinsi yang bisa bersaing dengannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius muda. Residen Chu, apakah Anda baik-baik saja? Feng Wuchen menunduk dan bertanya. Terima kasih atas perhatianmu, Dendi. Aku baik-baik saja, kata Chu Changkong dengan susah payah. Melihat penampilan Feng Wuchen, semua orang di rumah lelang merasa lega. Saya mendengar bahwa keluarga Biduk ingin menghancurkan rumah lelang. Saya ingin tahu apakah itu benar. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa menjawab saya. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil melirik Biduk Suan dan ahli lainnya. Jika rumah lelang menyinggung keluarga Bidukku, mereka harus mati. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Rumah lelang itu milikku. Karena kamu bilang begitu, keluarga Biduk yang menyinggung perasaanku harus mati juga. Saat Feng Wuchen mengatakan ini, semua orang terkejut. Rumah lelang itu milik Feng Wuchen. Anak muda, kata-kata yang luar biasa. Biduk Yun Feng mencibir, kamu ingin menghancurkan keluarga Bidukku. Bukankah kamu terlalu sombong? Menurutku aku tidak sombong seperti keluarga Bidukmu, kan? Saat Anda muncul, Anda menggunakan kekuatan bela diri Anda untuk menekan berbagai kekuatan di sembilan prefektur, memaksa mereka untuk tunduk kepada Anda sebagai contoh. Apakah Anda tidak mencoba menghancurkan rumah lelang untuk mengintimidasi sekte angin berkabut dan keluarga nangong? Metodemu brilian, balas Feng Wuchen dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Setelah jeda singkat, Feng Wuchen melanjutkan, Benar, kamu bahkan ingin berbagai kekuatan menyerahkan persembahan mereka. Kamu benar-benar berani mengajukan permintaan yang tidak tahu malu. Apakah ini keluarga Biduk? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang kaisar? Wajah Biduk Suan menjadi gelap. Feng Wuchen masih bisa tetap tenang saat menghadapi keluarga Biduk sendirian. Dia hanya menggertak atau benar-benar mampu bersaing dengan keluarga Biduk. Feng Wuchen, apakah Anda orang di balik kejadian hari itu? Biduk bertanya dengan marah. Dia membutuhkan jawaban yang jelas dari Feng Wuchen. Feng. Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara teredam, seberkas api hijau menari-nari di telapak tangannya. Feng Wuchen bermain dengan api hijau dan bertanya sambil tersenyum tipis, Apakah kamu ingin mencoba rasa racun api? Mendengar ini, wajah Biduk Suan tiba-tiba berubah. Jika itu Feng Wuchen, itu berarti Feng Wuchen dapat memicu racun api di tubuhnya. Kata-kata Feng Wuchen membuat takut semua alkemis dan pandai besi yang hadir. Coba racun api. Bisakah Feng Wuchen mengendalikan racun api para alkemis dan pandai besi? Jika itu masalahnya, Feng Wuchen terlalu menakutkan. Biduk Suan, saya ingat Anda mengatakan bahwa saya akan datang ke keluarga Biduk untuk melihat konsekuensinya. Sekarang saya di sini, saya ingin tahu apa konsekuensinya. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen sungguh sombong. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Dia benar-benar datang ke keluarga Biduk untuk melihat konsekuensinya. Keluarga Biduk sangat menakutkan, bisakah Feng Wuchen menghadapi mereka sendirian? Saya pikir dia di sini untuk mencari kematian. Patriar keluarga Biduk berada di tahap delapan asal langit. Feng Wuchen tidak akan bisa mengalahkannya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Konsekuensinya adalah kematian. Biduk Suan meraung dengan niat membunuh yang ganas. Jika Feng Wuchen benar-benar dapat memicu racun api, Biduk Suan pasti tidak akan melepaskan Feng Wuchen. Aku tak sabar untuk itu. Feng Wuchen mencibir. Dia tidak merasa terancam sama sekali. Nak, karena kamu sangat percaya diri, kenapa kamu tidak bertarung denganku? Pada saat ini, seorang pemuda bertanya dengan dingin sambil perlahan naik ke udara. Pemuda ini juga jenius dari keluarga Biduk, Biduk Siong, puncak tahap lima asal langit. 325. Kamu tidak memenuhi syarat, enyah. Kata-kata dingin itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke Seven di Persiong. Tubuhnya membeku dan wajahnya yang percaya diri berubah suram. Feng Wuchen cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Dia bahkan memintanya untuk tersesat. Tujuh gayung Siong tidak dapat mempercayainya. Kemarahan yang sangat besar membara di tubuh Seven di Persiong. Niat membunuh yang besar meledak tak terkendali. Tujuh gayung Siong tidak tahan lagi. Sebagai ahli keluarga Tujuh Biduk, Feng Wuchen mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Itu merupakan penghinaan terhadap Seven di Persiong. Menurut pendapat Seven di Persiong, Feng Wuchen cukup kuat untuk melukai Seven di Per Heavenly Lift dengan satu pukulan. Namun, itu hanya karena Seven di Per Heavenly Lift tidak siap. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Wajah Seven di Persiong tampak garang saat dia mengertakkan gigi. Empat kata terakhir dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan puncak Sky Origin Stage milik Seven di Persiong telah dilepaskan sepenuhnya. Aura agungnya melonjak dan gelombang ki meluncur. Semua orang bisa merasakan amukan gunung berapi Seven di Persiong. Kekuatan mengerikan telah mendorong Seven di Persiong ke Sky Origin Stage 6. Seven di Persiong cukup kuat untuk bersaing dengan Leng Uya dan Namong Lai. Para ahli dari keluarga Tujuh Biduk bukanlah orang biasa. Ledakan Seven di Persiong melepaskan kekuatan penuhnya dan menginjak kehampaan. Dengan ledakan yang keras, angin puyuh yang kuat pun terbentuk. Tubuh Seven di Persiong melesat dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan bayangan panjang di belakang. Kekuatan garis keturunan dan kekuatan badan penguasa tahap kedua meledak dalam sekejap. Aura yang luas dan melonjak-melonjak dengan gila-gilaan. Aura darah aneh muncul dari permukaan tubuh Feng Wuchen. Cahaya darah terang menerangi kehampaan, dan sekelilingnya berwarna merah darah. Asal langit tahap 3, Tujuh Biduk Suan sedikit mengernyit. Dia terkejut. Auranya telah melampaui Sky Origin tahap 5. Itu masih meningkat. Seven di Per Yun Feng kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tingkat 3 dari tahap asal langit. Ini, para ahli dari keluarga Tujuh Biduk terkejut. Daun surgawi Tujuh Biduk memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia sebenarnya terluka oleh Sky Origin tahap 3. Bintang Biduk Siong menatap Feng Wuchen dengan bingung. Aura Feng Wuchen yang melonjak telah melampaui auranya. Desir. Ledakan. Uh. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Seven Star Siong, lalu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, suaranya bisa terdengar sebelum sosoknya terlihat. Dengan suara keras, Seven Star Siong memuntahkan setegup darah dan terlempar. Saat sosok Feng Wuchen menghilang, Biduk Siong sudah merasakannya, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan ganas Feng Wuchen membuat pahlawan bintang Biduk lengah. Teleportasi sangat menakutkan. Bintang Biduk Siong terluka parah. Dadanya terasa seperti akan meledak, dan dia merasakan sakit yang tiada taraf. Penonton kembali terdiam sejenak. Generasi muda keluarga Biduk yang kuat tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen melukai Big Deeper Heavenly Leaf dan Big Deeper Siong dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen terlalu kuat, terlalu kuat. Daun Surgawi Biduk dan Biduk Siong keduanya memiliki kekuatan asal langit tahap 6, namun Feng Wuchen benar-benar mengalahkan mereka dengan masing-masing satu pukulan. Kekuatan Feng Wuchen mungkin sebanding dengan Sky Origin Stage 7. Dia juga memiliki pagoda kosmos sembilan kali lipat. Para ahli dari faksi utama, termasuk Leng Huya dan Namong Lai, semuanya terkejut. Para Eselon atas keluarga Biduk juga terkejut. Seorang kultifator Sky Origin tahap 3 mampu melepaskan kekuatan seorang kultifator Sky Origin tahap 6 dan mengalahkan Big Deeper Siong dengan satu pukulan. Kekuatan abnormal macam apa ini? Dia. Dia meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga tingkat, Biduk Siong yang terluka parah memandang Feng Wuchen dengan kaget dan takut. Kekuatan yang sangat ganas. Biduk Yun Feng mengerutkan kening. Kekuatan bocah busuk ini sebenarnya di atas kekuatan Pak Tua. Biduk Yan Kong kehilangan ketenangannya. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Wajah Biduk Siong menjadi lebih serius. Dia belum pernah melihat seorang jenius yang begitu menakutkan. Bahkan Beidou Yan tidak seseram Feng Wuchen. Sudah kubilang kamu tidak memiliki kualifikasi, tapi kamu hanya perlu memintanya. Dengarkan baik-baik, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melirik Big Deeper Siong yang terluka parah. Apa itu ke sombongan? Feng Wuchen bersikap sombong. Siapa yang berani mempermalukan ahli keluarga Biduk di depan mereka? Kata-kata Feng Wuchen membuat wajah Eselon atas keluarga Biduk berubah muram, termasuk Biduk Siong. Feng Wuchen mempermalukan keluarga Biduk dengan cara yang sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Biduk. Kultifator tahap asal langit tingkat 6 tidak cukup untuk mengguncang keluarga Bidukku. Bocah, jika kamu mau tunduk pada keluarga Bidukku, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Biduk Yun Feng berkata dingin dengan amarah membara di matanya. Melihat sikap Biduk Yun Feng, sepertinya dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Sayangnya, Feng Wuchen bahkan tidak memandangnya, mengabaikan keberadaan Biduk Yun Feng. Feng Wuchen memandang Biduk Yankong dan nyala api hijau menyala di telapak tangannya. Dia mencibir, Biduk Yankong, jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Jika kamu berlutut dan bersujud kepada patua, patua akan memberimu kematian cepat. Kata Biduk Yankong dengan murung. Api hijau di telapak tangannya semakin kuat saat Feng Wuchen berkata dengan dingin, jika keluarga Biduk kehilangan alkemis kelas 5 sepertimu, menurutmu apa yang akan terjadi? Sambil berpikir, Feng Wuchen dengan tegas mengendalikan racun api di tubuh Biduk Yankong dan mengeluarkannya. Wajah bintang Biduk Yankong berubah drastis saat racun api di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Seluruh tubuhnya tertutup asap hitam dan helayan asap hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Wuchen sebenarnya bisa mengendalikan racun api. Biduk Suan terkejut. Tetua Agung, Biduk Yun Feng dan yang lainnya mundur dengan panik. Ah! Biduk Yankong menjerit menyayat hati saat racun api di tubuhnya berkobar. Organ dalam Biduk Yankong juga terbakar saat dia berguling-guling di tanah dengan panik. Racun api yang mengerikan menyebabkan semua orang mundur ketakutan, takut terkena racun api. Para alkemis dan pandai besi sangat ketakutan. Feng Wuchen benar-benar bisa mengendalikan racun api. Feng Wuchen! Berhenti! Biduk Yun Feng berteriak panik. Biduk Yankong! Berlututlah dan mohon padaku dan aku bisa mengampuni hidupmu. Feng Wuchen mencibir dan mengabaikan Biduk Yun Feng lagi. Ah! Biduk Yankong mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Semua orang yang hadir ketakutan. Yun Feng! Cepat! Biduk Suan berteriak dan buru-buru mengedarkan Yuan sejatinya untuk menekan racun api. Kekuatan Sky Origin tahap 8 sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Biduk Yun Feng adalah orang pertama yang bergerak. Dua tetua lainnya juga mulai bergerak. Yuan sejati yang mengerikan dituangkan ke dalam tubuh Biduk Yankong untuk menekan racun api. Hati-hati jangan sampai termakan racun api. Feng Wuchen mencibir sambil memainkan api hijau di tangannya. Di bawah upaya gabungan Biduk Suan dan yang lainnya, racun api Biduk Yankong akhirnya berhasil dipadamkan. Api dan asap hitam di tubuhnya menghilang. Namun dengan cara ini, Biduk Suan dan yang lainnya telah menggunakan banyak Yuan sejati. Wajah Biduk Yankong pucat dan masih ada sedikit rasa takut. Dia terengah-engah seolah-olah dia akan pingsan. Siksaan racun api tak tertahankan bagi para alkemis. Feng Wuchen. Wajah Biduk Suan berkedut saat amarahnya membumbum ke langit. Biduk Yankong sangat penting bagi keluarga Biduk. Dia adalah fondasi keluarga Biduk. Serangan Feng Wuchen terhadap bintang Biduk Suan telah membuatnya marah. Berapa banyak teruyuan yang kamu miliki untuk menekan racun api? Saya bisa membuatnya menyala kapan saja. Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, wajah Biduk Yankong berubah dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Feng Wuchen. Sepertinya kamu tidak tahu konsekuensi menyinggung keluarga Biduk. Pikirkan keluarga dan teman-temanmu. Jika tetua agung meninggal, tidak ada keluarga dan temanmu yang akan hidup. Teriak penatua kedua Biduk Yankong. Pandai besi kelas empat. Hidupmu ada di tanganku. Beraninya kamu mengancamku. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Biduk Yankong. Sambil berpikir, api hijau mengendalikan racun api di tubuh Biduk Yankong. Wajah bintang Biduk Yankong berubah saat dia merasakan racun api berkobar. Ah! Racun api yang mengerikan meletus dengan cepat. Yankong bintang tujuh berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan api yang berkobar. Penatua kedua. Wajah Biduk Suan dan Biduk Yun Feng berubah lagi saat mereka buru-buru mengedarkan Yuan sejati mereka untuk menekan racun api. Arogan. Wajah tenang Beidou Yan akhirnya berubah saat jejak ketajaman muncul di matanya. Aura yang luas tersapu. Sangat kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil melirik Beidou Yan. Aura yang tiba-tiba dipancarkan Beidou Yan membuat Feng Wuchen merasa sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari Biduk Suan. Beidou Yan lebih kuat dari Biduk Suan, yang berarti keluarga Biduk memiliki dua tokoh dikdaya tahap asal langit. Dia yang terkuat di keluarga Biduk. Apakah dia jenius nomor satu di keluarga Biduk? Feng Wuchen berpikir sambil melihat ke arah Beidou Yan. Pandangan tajam saja sudah cukup membuat orang takut. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kejeniusan nomor satu keluarga Biduk. Leng Wuya, tiga jiwa, dan pembangkit tenaga listrik top lainnya semuanya memandang Beidou Yan dengan wajah serius. Aura Beidou Yan yang luar biasa membuat semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mengusir. Tanpa ada yang menyadarinya, sosok Beidou Yan sudah muncul di langit. Kecepatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen, jangan memaksakan keberuntunganmu. Beidou Yan berkata dengan acu-ta-acu tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Aura pembunuh yang sangat dingin menyebar dari tubuh Beidou Yan. Aura menakutkan itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, aura Beidou Yan telah mencapai Sky Origin Stage 8. Asal langit tahap 8. Aura yang luar biasa membuat semua orang gemetar ketakutan. Leng Huya, tiga jiwa, dan Nangong Lai semuanya ketakutan. Tuan Muda, bunuh dia. Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Itu benar. Bunuh Feng Wuchen. Semua orang dari keluarga Beidou berteriak. Kamu memang jenius nomor satu di keluarga Beidou. Feng Wuchen mencibir dan melambaikan tangannya. Cahaya kemasan terbang ke langit. 326. Pagoda Kosmos 9 kali lipat. Feng Wuchen mengeluarkan Pagoda 9 Kosmos. Niat bertarungnya terangsang. Melihat postur Feng Wuchen, sepertinya dia bermaksud melawan api biduk. Beidou Yan sangat kuat. Auranya telah mencapai Sky Origin Tahap 8. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki Pagoda 9 Kosmos, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Beidou Yan. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Feng Wuchen tidak memiliki peluang untuk menang. Leng Huya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa mengalahkan Beidou Yan. Dandy, Divine Alchemist dan Cucang Kong khawatir dan panik. Feng Wuchen baru berada di Sky Origin Stage 6. Jarak antara dia dan Beidou Yan terlalu besar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Bisakah Feng Wuchen benar-benar mengalahkan Sky Origin Tahap 8? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Leng King Feng khawatir. Sombong sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan ahli Sky Origin Tahap 8 dengan Ninevolt Kosmos Pagoda? Anda sedang mendekati kematian. Namong Yuan berkata dengan nada meremehkan. Namong Tianhen berkata dengan dingin, kita bisa menggunakan Beidou Yan untuk membunuh Feng Wuchen. Kita bisa membalaskan dendam San, Air. Di langit, Pagoda 9 Kosmos memiliki panjang puluhan kaki. Kemudian, susunan emas besar turun. Formasi emas membawa kekuatan penekan yang mendominasi dan menakutkan. Apa ini? Beidou Yan mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Pagoda 9 Kosmos dan berkata dengan terkejut, kekuatan penekan. Itu dapat menekan kultivasi saya satu tingkat. Beidou Yan terkejut. Dia belum pernah melihat harta ajaib yang begitu kuat. Aura Sky Origin Stage 8 menjadi Sky Origin Stage 7 dalam sekejap mata, dan masih melemah. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kultivasi saya telah ditekan satu tingkat. Apakah ini artefak abadi? Bahkan patua tidak bisa menahan kekuatan ini. Ekspresi eselon atas keluarga biduk berubah drastis. Mereka mengangkat kepala dan melihat Pagoda 9 Kosmos di langit. Kekuatan penekan yang sombong itu telah secara paksa menekan budidaya semua orang lebih dari satu tingkat. Feng Wuchen sebenarnya memiliki harta ajaib yang kejam. Wajah biduk surgawi daun dipenuhi dengan keterkejutan. Kemunculan Pagoda Kosmos 9 kali lipat membuat semua orang dari keluarga biduk ketakutan. Armor Kilin Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah saat dia memanggil Kilin Battle Armor. Sepasang sayap hitam muncul di punggungnya dari udara tipis. Aura kekerasan dan haus darah yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Di saat yang sama, aura Feng Wuchen kembali melejit. Auranya meningkat lagi, Beidou Yan sedikit mengernyit dan menatap Feng Wuchen lagi. Aura mengerikan dari Kilin Battle Armor membuat Beidou Yan sangat ketakutan, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Wajah biduk suan berubah drastis saat rasa takut muncul di wajahnya. Harta ajaib macam apa ini? Aura ini terlalu menakutkan. Para eselon atas keluarga biduk kembali terkejut. Pada saat ini, keluarga biduk akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Pedang Dewa Naga tertinggi. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang Dewa Naga muncul dalam sekejap dan niat pedang yang mengerikan menyapu langit. Dengan keluarnya pedang Dewa Naga, Aura Feng Wuchen kembali melejit. Itu sebenarnya dekat dengan Aura Beidou Yan. Seolah-olah dia menggunakan peretasan. Saat ini, semua orang tercengang. Aura Feng Wuchen sebenarnya naik dari Sky Origin Stage 3 ke puncak Sky Origin Stage 6. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Feng Wuchen sebenarnya menjadi sangat kuat. Pantas saja tidak ada kabar dari Bei Mingkong. Bahkan dia tidak berani menyentuh Feng Wuchen. Pemimpin Sekte Jiwa jahat hanya bisa gemetar. Ini tidak mungkin. Bagaimana Sky Origin tahap 3 bisa begitu kuat? Xiao Qing Shan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Tidak. Pedang Feng Wuchen telah menjadi artefak roh bermutu tinggi. Dan itu adalah artefak tingkat kedua. Mata Sekte Jiwa ketiga melebar dan dia berseru setelah sekian lama. Artefak tingkat kedua. Ekspresi Leng Wuya berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa pedang Dewa Naga masih memancarkan Aura Halus. Artefak tingkat kedua. Nangong Lai dan yang lainnya terkejut. Mereka sedikit bingung. Itu benar-benar artefak tingkat kedua. Xiao Yun Cheng tercengang. Dia tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak terkejut bahwa pedang Feng Wuchen telah menjadi artefak roh bermutu tinggi. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah seorang alkemis peringkat lima yang bisa membuat artefak dengan pikiran. Namun, pedang Feng Wuchen adalah artefak tingkat kedua. Hal ini mengejutkan mereka. Tidak ada satupun pandai besi di sembilan prefektur. Bagaimana Feng Wuchen bisa menempa? Mungkinkah Feng Wuchen juga seorang pandai besi? Mereka tidak dapat membayangkannya, dan mereka tidak berani membayangkannya. Seorang pandai besi yang bisa membuat artefak dengan pikiran, seorang alkemis yang bisa membuat artefak dengan pikiran, dan seorang alkemis yang bisa membuat artefak dengan pikiran, betapa menakutkannya hal itu. Artefak roh bermutu tinggi. Artefak tingkat kedua. Seven dipersuan mengerutkan kening saat jejak ketakutan melintas di matanya. Feng Wuchen masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki prestasi sedemikian rupa sehingga orang lain hanya bisa mengaguminya. Kultifator kuat atau kekuatan supernatural macam apa yang ada di belakangnya. Tujuh biduksuan tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mencapai ketinggian seperti itu sendirian. Aku belum pernah mendengar tentang pandai besi di sembilan prefektur. Mungkinkah dia sendiri seorang pandai besi? Seven diperyun Feng mengerutkan kening dan menebak. Tujuh biduksuan berkata dengan muram, bajingan kecil ini memiliki kekuatan tirani karena dia memiliki artefak yang kuat. Alasan mengapa kekuatan pertempuran Feng Wuchen melonjak adalah karena transformasi pedang Dewa Naga. Itu juga karena transformasi pedang Dewa Naga sehingga Feng Wuchen berani bertarung dengan Beidou Yan. Feng Wuchen tidak bersikap sombong, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kultifator Sky Origin Stage tingkat ketiga bisa bertarung melawan Kultifator Sky Origin Stage. Konsep macam apa itu? Siapa yang akan mempercayainya? Bukan saja mereka tidak akan mempercayainya, mereka bahkan mungkin akan dipukuli sampai mati. Belum lagi para penggarap Sky Origin Stage tingkat delapan, bahkan bertarung melawan para penggarap Sky Origin Stage tingkat kelima sudah merupakan keberadaan yang menakutkan. Teror Feng Wuchen sekali lagi mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik di sembilan prefektur. Mereka hanya merasa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Bidou. Raksasa, mereka hanya bisa menggunakan kata monster untuk menggambarkan teror Feng Wuchen. Menatap Beidou Yan dengan dingin, Feng Wuchen mengangkat pedang dewa naga dan mengarahkannya ke arahnya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan jenius nomor satu keluarga Bidou. Mari kita lihat kekuatan seperti apa yang diandalkan keluarga Bidou untuk mendominasi sembilan prefektur dan memaksa semua pembangkit tenaga listrik di sembilan prefektur untuk tunduk kepada Anda. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Beidou Yan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatanmu memang meningkat melampaui ekspektasiku. Namun, kamu hanya berada di tahap asal langit tingkat ketiga. Apakah kamu yakin dapat mengendalikan kekuatan ini? Apakah Anda yakin dapat menyamai kecepatan saya? Beidou Yan bertanya dengan dingin. Sebagai jenius nomor satu di keluarga Bidou, dia tidak terintimidasi oleh Feng Wuchen. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Beidou Yan dengan dingin berteriak dan mengambil inisiatif menyerang. Tubuhnya meledak dengan aura agung. Beidou Yan sangat cepat. Dia tiba di depan Feng Wuchen dalam sekejap dan meninju kepalanya. Itu terlihat seperti pukulan biasa, tapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan kepala Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Beidou Yan meninju. Kekuatan yang mengerikan mengguncang kehampaan dan energi destruktif meluncur seperti gelombang yang mengamuk. Aku tidak akan kalah darimu dalam hal kecepatan. Saat Beidou Yan meninju, tawa dingin Feng Wuchen memasuki telinganya. Pedang Dewa Naga sudah terpasang di leher Beidou Yan. Enyah. Ding. Beidou Yan dengan dingin berteriak. Kekuatan yang dahsyat dan dahsyat meledak. Dengan suara yang tajam, pedang Dewa Naga berhasil dihalau dan Feng Wuchen terdorong mundur puluhan meter. Sebelum Feng Wuchen bisa berhenti, Beidou Yan sudah tiba di depannya dan meninju lagi. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia mengibaskan sayapnya dan dengan paksa menstabilkan dirinya. Saat dia mengaktifkan asal sejatinya, dia tidak mau kalah dan diusir. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan yang mengerikan menyebar. Halaman besar di bawah berdengung dan berguncang. Itu hanya sebuah pukulan, tapi memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bagaimana itu? Apakah kamu puas? Feng Wuchen bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Hah. Beidou Yan dengan dingin mendengus dan segera melancarkan serangan ganas. Boom. 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 Ding. 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 Berdengung. Pertempuran sengit terjadi di langit. Energi destruktif tersapu satu demi satu. Ledakan yang menggemparkan bumi tidak henti-hentinya. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setiap tabrakan yang ganas, suara getarannya akan sangat berdampak pada hati setiap siuze. Bayangan Dewa Naga. Seni Gerakan Dewa Biduk Besar. Dalam pertarungan tangan kosong yang sengit, keduanya menggunakan teknik gerakan mereka. Kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan. Feng Wuchen sebenarnya bisa bersaing dengan Yaner. Biduk Xuan memandang ke langit dengan kaget. Dia tidak percaya ada monster seperti itu di dunia ini. Dia sama sekali tidak dirugikan. Bagaimana ini mungkin, Biduk Yun Feng juga tercengang. Bei Dou Yan adalah putranya. Sebagai seorang ayah, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan putranya. Feng Wuchen hanya berada di alam asal langit tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa bersaing dengan jenius nomor satu keluarga Biduk? Dari segi kecepatan dan kekuatan, Feng Wuchen sama sekali tidak kalah dari Bei Dou Yan. Tak seorang pun di keluarga Biduk bisa menerima kenyataan ini. Dalam hati mereka, Bei Dou Yan adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menghancurkan alam asal langit tingkat ketiga. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Dalam pertarungan sengit tersebut, setelah Feng Wuchen menyapu dengan pedangnya, dia tiba-tiba berteriak dan melemparkan tiga telapak tangan dengan telapak tangan kirinya. Kekuatan ketiga telapak tangan tumpang tindih dan membentuk cetakan telapak tangan menakutkan yang menghantam Bei Dou Yan. Mengusir. Bei Dou Yan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Saat Feng Wuchen melontarkan telapak tangan, Bei Dou Yan mengambil kesempatan itu untuk melesat ke sisi kiri Feng Wuchen dan melancarkan serangan telapak tangan tanpa ampun. Feng Wuchen adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia membalik tangan kanannya dan pedang Dewa Naga berputar dengan cara yang aneh dan misterius dan memotong ke arah lengan Bei Dou Yan. Mari kita lihat apakah pedangmu lebih tajam atau lenganku lebih keras. Bei Dou Yan mendengus dan mengabaikan keberadaan pedang Dewa Naga. Dia tampak seperti akan menyakiti Feng Wuchen bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Oh, apakah begitu? Menurutku lenganmu tidak lebih keras dari pedangku. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia mengedarkan esensi sejatinya dan pedang Dewa Naga bersinar dengan cahaya berdarah. Cahaya pedang yang sangat sombong tersapu. Ekspresi bintang biduk blaze sedikit berubah ketika dia merasakan cahaya pedang yang sangat mendominasi ini. Seni pedang tingkat bumi. Bei Dou Yan terkejut. Dia buru-buru melemparkan telapak tangannya dan mundur. Aura cahaya pedang membuat Bei Dou Yan merasa terancam. Ketika Bei Dou Suan dan Bei Dou Yun Feng melihat Bei Dou Yan terpaksa mundur, mereka merasa gugup. 327. Seni pedang ilusi. Alam semesta penghancuran ilusi. Saat berputar dengan kecepatan tinggi, pedang Dewa Naga tertinggi meledak dengan pancaran darah. Niat pedang yang mengerikan menyebar. Kekuatan Feng Wuchen meluap-luap, dan dia tak terhentikan. Seni pedang tingkat bumi. Ekspresi eselon atas keluarga biduk berubah menjadi serius. Kekuatan Feng Wuchen membuat mereka khawatir. Deng Bas. Ekspresi Bei Dou Yan berubah menjadi serius saat dia mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga. Cahaya putih cemerlang muncul, dan kehampaan bergetar hebat. Kekuatan seni pedang tidak lemah. Bei Dou Yan berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Aura yang melonjak meningkat dengan cepat, dan niat bertarung Bei Dou Yan yang intens muncul. Liontin ilahi Rui. Bei Dou Yan berteriak saat sinar hijau keluar dari tubuhnya. Itu adalah artefak roh bermutu tinggi, Liontin giyok. Aura Bei Dou Yan bangkit kembali. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan penghancur guntur iblis bumi. Bei Dou Yan membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia berteriak ketika kekuatan mengerikan menyebar di antara telapak tangannya. Suara mendesing. Deng Bas. Telapak tangan kanannya meledak, membawa aura yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Sebuah cetakan telapak tangan putih besar muncul, dan kekuatan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Deng Bas. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dua energi destruktif bertabrakan, dan ledakan yang memekatkan telinga menutupi semua suara. Riak energi berubah menjadi lingkaran energi kuat yang menyebar. Itu seperti pedangki yang besar dan menakutkan yang dapat menghancurkan semua rintangan. Meneguk. Banyak penonton yang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka gemetar ketakutan. Merusak. Tabrakan dua energi menakutkan itu berlangsung sesaat. Feng Wu Chen meraung saat tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan seperti naga beracun, dia menerobos jejak telapak tangan energi. Suara mendesing. Setelah menembus jejak telapak tangan energi, Feng Wu Chen masih menyerang Bei Dou Yan dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan jejak panjang cahaya berdarah di belakangnya. Bagus. Bei Dou Yan tidak takut sama sekali. Bei Dou Yan membentuk segel lain dengan kedua telapak tangannya. Atribut guntur diaktifkan secara gila-gilaan, dan kekuatan yang melonjak tidak ada habisnya, seolah-olah tidak akan pernah habis. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Lima guru. Bei Dou Yan berteriak, dan langit langsung tertutup awan gelap. Angin kencang, dan ruangan menjadi gelap dalam sekejap mata. Di dalam awan gelap, kilat menyambar, dan kekuatan mengerikan mulai muncul. Boom-boom. Saat Feng Wu Chen bergegas mendekat, sambaran petir yang mengerikan menyambar seperti naga listrik. Ruang redup itu langsung menyala. Lusinan sambaran petir yang mengerikan terjadi secara berurutan. Itu sangat menakutkan. Feng Wu Chen dengan paksa menerobos serangan itu dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar, dan pada saat yang sama, pedang dewa naga terus-menerus menebas petir, sementara sayap hitamnya memblokirnya. Untuk sementara waktu, Feng Wu Chen terpaksa mundur. Kekuatan guntur sangat dahsyat. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Feng Wu Chen, dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu menahan serangan guntur dan kilat. Desir-desir-desir. Feng Wu Chen terus-menerus mundur. Sosok Beidou Yan melintas ke kiri dan ke kanan, dan dia menyerang Feng Wu Chen dengan kecepatan yang menakutkan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Pedang jiwa es penghalang air. Beidou Yan melintas dan muncul 10 meter di belakang Feng Wu Chen. Dengan teriakan keras, dia mengaktifkan atribut es dan memadatkan lusinan pedang es energi yang menakutkan. Desir-desir-desir. Saat Feng Wu Chen memblokir sambaran petir, Beidou Yan melambaikan tangannya, dan lusinan pedang es tirani ditembakan, membawa serta suara yang tajam dan menusuk telinga. Ding. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, mengerutkan kening. Setelah memblokir sambaran petir terakhir, Feng Wu Chen menikam pedang dewa naga ke dalam kehampaan. Seni pedang ilusi. Pemusnahan ilusi sembilan surga. Feng Wu Chen berteriak, dan auranya yang melonjak-melonjak dengan gila-gilaan. Arai berwarna darah muncul di bawah kakinya, dan niat pedang yang mengerikan menyebar di udara. Tanda-tanda aneh mulai muncul pada susunan berwarna darah, dan cahaya berwarna darah yang sangat besar membubung ke langit. Desir. Dengeng dengungan. Pedang energi berwarna darah sepanjang 100 meter meledak dengan aura destruktif seperti sambaran petir berwarna darah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan bergetar hebat dan berjatuhan. Boom-boom-boom. Lusinan pedang es bertabrakan dan meledak, tetapi mereka tidak mampu mengguncang pedang energi berwarna darah. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari cahaya pedang sebelumnya. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tidak mampu menolaknya. Bei Dou Yan mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Bei Dou Yan, apakah kamu memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi lagi? Gunakan saja. Feng Wu Chen berteriak. Huff. Aku akan mengembalikannya padamu. Bei Dou Yan mendengus, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak lagi, memutar langit dan bumi. Pada saat berikutnya, pedang energi berwarna darah Feng Wu Chen dengan aneh berbalik dan menembak balik ke arahnya. Melihat pedang berwarna darah itu melesat balik, Feng Wu Chen terkejut dan merasa sangat terkejut. Feng Wu Chen, Sudahkah Anda mencoba kekuatan seni pedang Anda? Bei Dou Yan mencibir dan bertanya. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Mata Feng Wu Chen berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, dan dia mengedarkan esensi sejatinya lagi. Dia mengulurkan tangan kirinya dan berteriak, dan aura agung muncul lagi. Keterampilan bela diri tingkat bumi lainnya. Bei Dou Yan diam-diam terkejut. Dia terkejut karena metode Feng Wu Chen begitu kejam, dan keterampilan bela diri tingkat bumi sepertinya tidak ada habisnya. Desir. Gemuruh. Dengeng dengungan. Cahaya berwarna darah setebal lengan ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan pedang berwarna darah itu. Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan, dan energi mengerikan itu menyebar tanpa terkendali, mengembun menjadi badai yang sangat besar. Jika energi mengerikan dalam badai itu menelan tanah, tidak diketahui kekuatan penghancur mengerikan apa yang dimilikinya. Riak energi yang menyebar mengguncang Feng Wu Chen dan Bei Dou Yan, menyebabkan keduanya mundur beberapa ratus meter. Para penonton terdiam, dan semua orang menahan napas. Semua orang dari keluarga Biduk sangat terkejut saat ini. Kekuatan Feng Wu Chen melampaui imajinasi dan pemahaman mereka. Pertarungan sengit akhirnya berhenti. Kekuatan Feng Wu Chen dan Bei Dou Yan seimbang, dan tak satu pun dari mereka ditekan oleh kekuatan satu sama lain. Bei Dou Yan, jika kamu tidak memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi yang lebih kuat, aku tidak akan sopan. Feng Wu Chen mencibir sambil menatap Bei Dou Yan dengan dingin. Dengeng dengungan. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya beredar penuh, dan aura darahnya meningkat pesat. Cahaya berwarna darah menyelimuti kehampaan, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari tubuh Feng Wu Chen. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan menangis hantu. Aura Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, mendominasi dan melonjak. Pedang Dewa Naga menari, dan bayangan pedang berkedip-kedip. Gerakan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan niat pedang yang lebih menakutkan pun tersapu. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Cahaya berwarna darah pedang Dewa Naga menyala lagi, dan aura pedang yang lebih menakutkan menyebar, mencekik semua orang. Ini dot ini adalah seni pedang tingkat bumi bermutu tinggi. Merasakan niat pedang yang lebih menakutkan, ekspresi Beidou Yan berubah drastis. Feng Wu Chen sebenarnya memiliki seni pedang yang lebih kuat. Biduk Xuan berteriak panik, dan wajah lamanya kehilangan ketenangannya. Bintang Biduk Yan Kong tercengang, siapa anak ini? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak keterampilan bela diri tingkat bumi? Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Seni pedang yang menakutkan, Yan Er takut, Biduk Yun Feng mulai mengkhawatirkan keselamatan Beidou Yan. Dia hanyalah monster, Biduk Daun Surgawi dan Biduk Siong sangat ketakutan. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu, dan pedang dewa naga tersapu dengan aura yang menghancurkan bumi. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Aura pedang berwarna darah yang panjangnya puluhan kaki menerobos udara dengan momentum yang tak terhentikan, dan mengguncang langit dan bumi. Aura pedang yang menakutkan diliputi oleh tekanan yang sangat besar, dan membuat semua orang sulit bernapas. Bagaimana ini mungkin? Beidou Yan tercengang, dan kekuatan aura pedang yang menakutkan membuatnya merasa sangat ketakutan. Kekuatan Feng Wu Chen yang menakutkan juga membuat Beidou Yan sangat waspada. Yaner, hati-hati. Biduk Suan berteriak panik. Aura pedang yang mengerikan itu telah melampaui batas tahap tujuh asal langit, dan Beidou Yan masih ditekan oleh pagoda kosmos sembilan kali lipat. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa memblokir aura pedang ini. Raungan Biduk Suan membangunkan Beidou Yan. Beidou Yan dengan tegas mundur, dan aura pedang berwarna darah mengejarnya. Kecepatannya yang seperti kilat tidak kalah dengan Beidou Yan. Ketika sosok Beidou Yan keluar dari barisan, tanpa penindasan, kekuatan Beidou Yan langsung pulih ke Sky Origins the Jade. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan penghancur guntur iblis bumi. Tidak ada waktu bagi Beidou Yan untuk berpikir. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan tingkat delapannya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan berteriak. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Beidou Yan buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Keterampilan bela diri tingkat bumi yang dieksekusi dengan kekuatan tingkat delapan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Boom-boom-boom. Puff-puff. Aura pedang dan telapak tangan langsung berbenturan, dan terjadi ledakan. Riak energi menyebar ke segala arah, dan gelombang kejut membuat Feng Wuchen dan Beidou Yan memuntahkan darah, dan tubuh mereka terbang mundur. Bajingan, Anda masih terlambat satu langkah. Beidou Yan sangat marah. Jika dia selangkah lebih cepat dan memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan kekuatan tingkat kedelapannya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menghancurkan aura pedang Feng Wuchen. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Meneguk. Melihat energi yang sangat menakutkan di langit, semua ahli dari sembilan prefektur ketakutan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Dengeng dengungan. Energi destruktif menyebar, dan rumah besar itu bergetar hebat. Retakan muncul di tanah, dan pavilion megah mulai retak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua orang sangat ketakutan. Mereka yang budidayanya lebih lemah lari keluar istana untuk mencari tempat yang aman. Ketakutan telah membuat mereka kehilangan akal. Bagaimana mungkin ada tempat yang aman di sini? Tentu saja energi yang menyebar tidak cukup untuk melukai mereka. Itu hanyalah reaksi naluriah. Waktu berlalu dengan lambat, riak energi di langit berangsur-angsur menghilang, dan ruang kembali normal. Mata semua orang yang gugup dan ketakutan sudah melihat ke langit. Setelah bentrokan itu, luka Beidou Yan sangat parah. Nafasnya lemah, dan wajahnya sepucat mayat. Melihat Feng Wuchen, dia juga terluka parah saat menghadapi kekuatan tingkat delapan. Untungnya, Beidou Yan tidak mengaktifkan kekuatan tingkat kedelapannya. Jika tidak, Feng Wuchen pasti akan kalah. Pertarungan sengit antara Feng Wuchen dan Beidou Yan bisa dikatakan menegangkan. Pertempuran ini mempengaruhi hati banyak ahli di sembilan prefektur. Mereka tidak mau menyerah. Mereka berdoa agar Feng Wuchen menang, namun pada akhirnya Feng Wuchen tetap terluka parah. Feng Wuchen, kamu tidak punya peluang untuk menang. Dengan kekuatan tingkat delapanku, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Beidou Yan yang terluka parah berkata dengan dingin setelah menekan aliran darah di tubuhnya. Tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos, Beidou Yan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh Feng Wuchen, bahkan jika dia terluka parah. 328. Arogan. Beidou Yan menyipitkan matanya. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Beidou Yan berada di luar susunan pagoda sembilan kosmos, jadi dia tidak terpengaruh oleh penindasan tersebut. Meskipun dia terluka parah, kekuatan tingkat kedelapannya lebih dari cukup untuk menghadapi Feng Wuchen. Kamu terluka parah. Kamu tidak memiliki kekuatan tingkat kedelapan. Feng Wuchen mencibir. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Cukup untuk membunuhmu. Beidou Yan berteriak. Dia tiba-tiba mengaktifkan Yuan sejatinya. Kekuatan mengerikan menyebar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan tingkat kedelapan dari tahap asal langit, keynya setidaknya berada di tingkat ketujuh. Benar-benar menakutkan. Feng Wuchen. Saya akan memberi tahu Anda bahwa melawan keluarga Biduk adalah keputusan paling bodoh yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Beidou Yan berteriak dengan marah. Keynya yang melonjak meledak. Rambut panjangnya berkibar meski tidak ada angin. Wajah pucat Feng Wuchen masih memiliki senyuman dingin. Kata-kata Beidou Yan sama sekali tidak mengancam Feng Wuchen. Kamu telah melewatkan kesempatan terbaik untuk mengalahkanku. Feng Wuchen mencibir. Dia juga mengaktifkan Yuan sejati di tubuhnya. Meski terluka parah, meski Beidou Yan berada di luar barisan, Feng Wuchen tetap yakin bisa mengalahkan Beidou Yan. Keduanya yakin bisa mengalahkan satu sama lain, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa yang akan menang. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen berada dalam posisi yang dirugikan. Dendy terluka parah. Beidou Yan tidak tertekan oleh susunannya. Dia jauh lebih kuat. Wajah cucangkong serius. Dia sangat khawatir. Situasinya tidak bagus. Dendy sudah menggunakan teknik pedang terkuatnya, namun ia masih belum bisa mengalahkan Beidou Yan. Sekarang dia terluka parah. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan Beidou Yan bahkan jika dia menggunakannya lagi. Kata Mo Yan cemas. Beidou Yan terlalu kuat. Tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos, aku khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkannya. Ketiga jiwa itu mengerutkan kening. Bukan karena ketiga jiwa itu meremehkan Feng Wuchen, tapi Beidou Yan terlalu kuat. Feng Wuchen. Jangan kalah. Wajah Lengking Feng dipenuhi kecemasan. Jika Feng Wuchen kalah, kita tidak punya pilihan selain tunduk. Kata pemimpin sekte jiwa jahat. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Dia berharap Feng Wuchen akan menang. Itu, dia, 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 dia sebenarnya. Dia berharap Feng bisa menang. Jika Feng Wuchen bisa mengalahkan Beidou Yan, setidaknya dia bisa mengintimidasi keluarga Bidou. Beidou Yan sangat menakutkan. Feng Wuchen terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan Beidou Yan. Apakah kita benar-benar harus tunduk pada keluarga Bidou? Tuhan telah membuka matanya. Semua kekuatan yang hadir sangat gugup dan panik. Mata mereka tertuju pada Feng Wuchen. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan keluarga Bidou adalah Feng Wuchen. Kakak Feng, kamu harus menang. Anda harus menang. Jiang Kui sangat gugup. Telapak tangannya berkeringat. Jauh di langit, Beidou Yan hendak menyerang. Feng Wuchen mengambil langkah pertama. Naga mengaum. Feng Wuchen meraung pelan. Raungan agung tiba-tiba menyebar. Raungannya seperti auman binatang buas, tapi bahkan lebih menakutkan. Itu merenggut jiwa seseorang dan menyebabkan jiwanya tersebar. Beidou Yan adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dari raungan tersebut. Raungan agung yang tiba-tiba mengguncang pikirannya dan menyebarkan energi yang telah dia kumpulkan. Kepalanya sangat sakit hingga rasanya seperti akan meledak. Ah, Beidou Yan memegangi kepalanya dan berteriak. Kepalanya sangat sakit saat dia berguling-guling di udara. Semua orang di bawah, termasuk para ahli klan Biduk, dikejutkan oleh raungan yang menakutkan dan menakjubkan ini hingga hati mereka bergetar. Binatang ganas. Binatang buas. Feng Wuchen adalah binatang ganas. Feng Wuchen adalah binatang ganas. Raungan ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang ganas. Monster macam apa Feng Wuchen itu? Semua orang ketakutan. Bahkan jika mereka menutup telinga, itu tidak ada gunanya. Mereka semua terguncang hingga pikiran mereka terpencar dan merasa pusing. Menghadapi raungan ini, tidak ada yang bisa menahan aura agung yang merenggut jiwa seseorang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu menakutkan sebelumnya. Beidou Yan, kamu sudah selesai. Feng Wuchen meraung setelah raungan itu. Pedang Dewa Naga melayang di udara. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan penuhnya. Aura besar muncul saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Energi mengerikan itu mencekik. Tinju Dewa Naga Purba. Feng Wuchen meraung keras. Tinjunya, yang dipenuhi energi menakutkan, melancarkan serangan yang dahsyat. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Tinju Feng Wuchen menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan. Kecepatannya sangat mengerikan dan serangannya sangat sombong. Auranya melonjak dan semuanya mendarat di tubuh Beidou Yan. Pikiran yang terakhir tersebar dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Serangkaian ledakan terdengar dan Beidou Yan terus muntah darah. Yaner. Biduk Yun Feng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini adalah teknik tinju yang digunakan Feng Wuchen saat dia mengalahkan leluhur tua kegelapan utara. Leng Wunya berseru kaget. Adegan kekalahan leluhur tua kegelapan utara langsung muncul di benaknya. Mo Yan, Chu Changkong, Namong Lai, pemimpin sekte jiwa jahat, dan para ahli top lainnya dari sembilan negara terkejut. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat Feng Wuchen menggunakan tinju Dewa Naga Purba. Pertama kali dia menggunakannya, Feng Wuchen mengalahkan leluhur tua kegelapan utara. Saat itu, tinju Dewa Naga Purba miliknya baru berada di level pemula. Sekarang Feng Wuchen menggunakannya lagi, aura dan kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Tinju Dewa Naga Purba yang dikombinasikan dengan tubuh kuat Feng Wuchen sangatlah ganas. Dan ini hanya terjadi ketika Feng Wuchen terluka parah. Jika dia menggunakannya dalam kondisi puncaknya, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Teknik tinju ini sungguh menakjubkan. Para ahli dari sembilan negara tercengang. Mereka berkeringat deras dan memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Semakin banyak mereka melihat, mereka menjadi semakin takut. Bahkan keluarga biduk pun tercengang saat melihat teknik tinju Feng Wuchen yang menakutkan. Kartu andalan Feng Wuchen masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Keluarga biduk belum pernah melihat teknik tinju sekuat ini. Teknik tinju apa ini? Wajah biduk yang kongkosong dan tubuhnya kaku. Lusinan ahli keluarga biduk ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Feng Wuchen membuat mereka ketakutan. Raungan naga dan tinju Dewa Naga Purba berada di luar imajinasi mereka. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Teknik tinjunya sangat indah, teknik pedangnya luar biasa, dan teknik gerakannya aneh dan misterius. Bagaimana bisa ada orang jenius yang begitu mengerikan di dunia ini? Beidou Yan, ini pukulan terakhir. Feng Wuchen berteriak. Tinjunya mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan angin di sekitarnya merobek udara. Mendengar teriakan Feng Wuchen, wajah biduk Yun Feng berubah. Dia meraung marah dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wuchen, berhenti. Berhenti. Biduk Xuan meraung dengan marah. Kekuatan mengerikan meletus saat dia hendak menyerang. Naga mengaum. Mengaum. Feng Wuchen berbalik dan meraung. Raungan agung menyapu dari langit dan membuat semua orang ketakutan. Wajah biduk Xuan dan biduk Yun Feng berubah. Mereka berdua menanggung beban terberat dari auman itu. Raungan yang menakutkan mengguncang pikiran mereka dan membuat mereka merasakan sakit yang menusuk di kepala. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya terjatuh. Mereka tidak mampu menahan suara gemuruh. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Pemimpin sekte jiwa jahat, Namong Lai, dan pakar top lainnya juga gemetar ketakutan. Ledakan. Off. Setelah memblokir biduk Xuan dan biduk Yun Feng, Feng Wuchen meninju. Jejak tinju itu tiba dalam sekejap dan meledak di dada Beidou Yan. Dampaknya menyebabkan Beidou Yan muntah darah lagi. Sosoknya terlempar seperti bola meriam. Feng Wuchen menderita luka berat dan mengeksekusi tinju Dewa Naga Abadi. Lukanya semakin parah. Dia menghabiskan banyak energi dan wajahnya pucat. Feng Wuchen dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya untuk mencegah ahli lain dari keluarga biduk menyerang. Cedera Beidou Yan sangat parah. Auranya menjadi semakin lemah hingga hilang sepenuhnya. Beidou Yan sudah mati. Ketika biduk Xuan dan yang lainnya berangsur pulih, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menerima kenyataan ini. Pukulan keras dan tanpa ampun membunuh Beidou Yan di tempat. Genius nomor satu keluarga biduk dikalahkan dan dibunuh. Yan, Er, terbunuh. Biduk Xuan dan biduk Yun Feng tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Mereka gemetar saat melihat ke arah jatuhnya Beidou Yan. Muda, Tuan Muda dibunuh oleh Feng Wuchen. Tidak mungkin, Tuan Muda tidak bisa dibunuh. Ketakutan dan ketidakpercayaan muncul di wajah seluruh anggota keluarga biduk. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Keluarga biduk baru saja muncul, dan Beidou Yan yang jenius nomor satu terbunuh. Feng Wuchen. Biduk Xuan meraung marah. Aura pembunuh yang sangat menakutkan dan kekuatan penghancur meletus dengan liar. Raungannya membubung ke langit dan mengguncang bumi. Keluarga biduk sangat marah. Lari demi hidupmu. Setelah Beidou Yan mati, keluarga biduk pasti akan memulai pembantaian. Berlari. Berlari. Pembunuhan Feng Wuchen terhadap Beidou Yan telah menakuti vaksi utama di sembilan provinsi. Mereka yang penakut sudah melarikan diri. Kematian Beidou Yan pasti akan membuat marah seluruh keluarga biduk. Siapa yang sanggup menanggung kemarahan keluarga biduk? Lusinan ahli asal ilahi sudah cukup untuk membantai vaksi besar dan kecil di sembilan provinsi. Ini buruk. Kami telah membuat marah keluarga biduk. Kita mungkin terlibat. Tianer. Lari. Kata pemimpin sekte jiwa jahat dengan panik. Situasinya di luar kendali. Tiga jiwa mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan situasi telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan keluarga biduk pun tidak menyangka hal ini. Yaner. Yaner. Biduk Suan melintas. Dia memeluk Beidou Yan yang sudah mati dan menangis dengan sedih. Bunuh Feng Wu Chen. Bunuh Feng Wu Chen. Biduk Suan yang dilanda kesedihan meraung dengan marah. Feng Wu Chen. Serahkan hidupmu. Biduk Yun Feng meraung marah. Dia melampiaskan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Biduk Yun Feng mengamuk. Matanya merah dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Deng Bas. Energi yang menakutkan meledak. Rumah keluarga biduk bergetar hebat. Bangunan-bangunan mewah runtuh satu demi satu. Tanah tempat biduk Yun Feng berdiri runtuh sedalam beberapa meter. Para ahli dan anggota keluarga-keluarga biduk mundur ketakutan. Wajah biduk Yun Feng tampak garang. Mata merah darahnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Gelombang kejut yang mengerikan melanda dan membentuk badai. Bintang biduk Yun Feng meraung dengan kejam, bocah. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Aku akan menguburkan semua orang yang berhubungan denganmu dengan Yaner. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu mengancam akan membunuh guruku. Suara dingin tiba-tiba datang dari langit. Saat suara dingin itu terdengar, aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Beidou yang datang dari langit. Tuan Muda Sang. Alkemis Ilahi, Cu Changkong, Leng Wuyah, dan yang lainnya sangat gembira. 329. Aura yang sangat menakutkan turun dari langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Biduk Yun Feng yang mengamuk juga ditekan oleh aura mengerikan ini. Wajah garangnya tiba-tiba menegang. Tahap asal langit tingkat 8. Beidou Suan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Mata tuannya dipenuhi ketakutan. Auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura Tuan Muda. Dua kultifator panggung asal langit. Anggota keluarga Biduk mulai panik. Aura menakutkannya bahkan lebih menakutkan daripada aura Beidou Yan. Keluarga Biduk mereka jelas bukan tandingannya. Desir, desir. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Setelah beberapa kilatan, enam sosok muncul di atas Manor. Itu adalah Zhang Junlan dan dua penjaga Sky Origin Stage Level 8. Setelah kedua penjaga membawa berita itu kembali ke keluarga Zhang, mereka bergegas kembali. Misi mereka adalah melindungi Zhang Junlan. Kekuatan penekan mengerikan dari dua kultifator tahap asal langit Level 8 mengejutkan semua orang. Tiga lainnya adalah Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Miau Qingqing. Akhirnya berhasil. Melihat nyawa Feng Wu Chen tidak dalam bahaya, Ling Xiao Xiao merasa lega. Kakak Feng, Liu Qingyang melambai dengan penuh semangat. Feng Wu Chen menoles sedikit, dan senyuman muncul di wajah pucatnya. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao melintas dan bertanya dengan prihatin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu baik-baik saja ketika kamu terluka parah? Liu Qingyang sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya orang yang bertarung dengan kakak Feng sangat kuat. Sangat kuat, panggung asal langit tingkat ke-7, jenius nomor 1 dari klan Biduk. Dia sudah mati. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mati, Liu Qingyang dan Miau Qingqing tercengang. Mungkin, Feng Wu Chen tersenyum. Jenius nomor 1 dari klan Biduk, yang berada di tingkat ke-7 tahap asal langit, tewas di tangan Feng Wu Chen. Itu Tuan Muda Sang. Tuan Muda dari klan Sang. Ada harapan, kita terselamatkan. Itu benar, itu adalah Tuan Muda dari klan Sang. Tanpa diduga, dia masih berada di sembilan prefektur. Ini bagus. Dengan tindakan Tuan Muda Sang, keluarga Biduk tidak perlu lagi memaksa kita untuk tunduk. Siapa guru yang dibicarakan oleh Tuan Muda keluarga Sang? Mungkinkah itu Feng Wu Chen? Kemunculan Zhang Junlan diakui oleh banyak kekuatan besar di sembilan prefektur. Dia bahkan membawa dua ahli yang menakutkan bersamanya. Semua orang langsung menjadi bersemangat. Salam, Tuan Muda Sang. Leng Uya dan para penggarap lainnya dari sembilan benua membungku hormat. Tuan Muda Sang. Siapa dia? Guru yang dia sebutkan adalah Feng Wu Chen. Melihat sikap hormat para pakar sembilan prefektur, Beidou Yankong mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menilai Zhang Junlan. Anggota keluarga Biduk memandang Zhang Junlan dengan bingung. Mereka tidak mengetahui identitas Zhang Junlan dan belum pernah melihat Zhang Junlan sebelumnya. Pengrajin senjata kelas 5, tetua kedua keluarga Biduk, Biduk Yankong, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Zhang Junlan adalah pandai besi kelas 5 di usia yang sangat muda dan memiliki dua penjaga Sky Origin Stage. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Pemikiran tunggal Feng Wu Chen menjadi pandai besi kelas 5 sudah cukup membuat Beidou Yankong waspada. Sekarang, ada satu lagi, dan guru yang dia sebutkan sepertinya adalah Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan. Zhang Junlan muncul dalam sekejap dan membungku hormat kepada Feng Wu Chen, guru. Kamu berhasil, Feng Wu Chen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Zhang Junlan menganggup dan berkata, Ya, terima kasih atas bimbingan Anda, guru. Jika tidak, saya tidak akan mampu menempas senjata spiritual bermutu tinggi. Bakatmu tidak buruk, dan pemahamanmu sangat tinggi. Feng Wu Chen menganggup. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Junlan telah bekerja keras dalam menempa. Di bawah bimbingan Feng Wu Chen, hanya dalam beberapa hari, dia berhasil menempas senjata spiritual tingkat tinggi. Mendengar percakapan sederhana antara Feng Wu Chen dan Zhang Junlan, ekspresi semua orang berubah lagi. Senjata spiritual bermutu tinggi. Dia sebenarnya telah menempas senjata spiritual tingkat tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Zhang Junlan sebenarnya memanggil guru Feng Wu Chen. Apa status Tuan Muda Klan Zhang? Apa status Klan Zhang di benua itu? Tuan Muda Zhang sebenarnya memanggil guru Feng Wu Chen. T. Guru. Apa aku salah dengar? Feng Wu Chen adalah guru Tuan Muda Zhang. Ini. Guru Tuan Muda Zhang. Feng Wu Chen sebenarnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Apa identitasnya? Semua kekuatan di sembilan prefektur terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wu Chen memiliki identitas yang begitu menakutkan. Tidak heran dia begitu tidak takut. Pantas saja dia tidak takut dengan keluarga Biduk. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Bagaimanapun, Feng Wu Chen adalah seorang alkemis kelas lima yang bisa mencapai alkimia dengan satu pikiran. Dengan kemampuannya yang begitu menakutkan, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi guru Zhang Junlan. Bahkan Patriar Klan Zhang mungkin tidak memiliki kemampuan yang menakutkan seperti Feng Wu Chen, apalagi Zhang Junlan. Semakin kuat latar belakang Feng Wu Chen, semakin penasaran semua orang. Siapakah Feng Wu Chen? Anak ini memiliki latar belakang yang kuat. Dia bahkan murid Feng Wu Chen. Biduk Yun Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Seorang alkemis kelas lima, Klan Zhang. Mungkinkah? Semakin Biduk Yan Chong memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia sepertinya sudah menebak identitas Zhang Junlan. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan Biduk Yan Chong, Biduk Xuan bertanya, Tetua kedua, apakah Anda tahu identitas mereka? Patriar, dia adalah alkemis kelas lima. Saya khawatir dia adalah Tuan Muda Klan Zhang, keluarga alkemis di benua ini. Biduk Yan Chong berkata dengan ketakutan. Tulang-tulang tuanya gemetar. Hanya ada dua kekuatan transcendental di benua yang berspesialisasi dalam alkimia. Salah satunya adalah Klan Zhang, dan yang lainnya adalah pavilion artefak abadi. Zhang Junlan telah mencapai ranah alkimia yang menakutkan di usia yang begitu muda. Apalagi nama belakangnya adalah Zhang. Tidak sulit bagi bintang Biduk Yan Chong untuk menebak bahwa Zhang Junlan berasal dari Klan Zhang. Apa, keluarga alkemis, Klan Zhang? Ekspresi Biduk Xuan, Biduk Yun Feng, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka memandang Zhang Junlan dengan ketakutan. Keluarga alkemis, Klan Zhang. Para petinggi Klan Biduk ketakutan. Sebagai mantan penguasa sembilan provinsi, mereka secara alami memiliki pemahaman tentang kekuatan transcendental di benua tersebut. Keberadaan Klan Zhang adalah raksasa yang sangat menakutkan. Bahkan 10.000 Klan Biduk tidak dapat mengalahkan Klan Zhang. Klan Zhang adalah keluarga alkemis. Jaringan mereka sangat luas. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua itu tidak berani menyinggung perasaan mereka. Mereka bahkan harus mengjilat mereka. Bahkan kekuatan transcendental yang lebih kuat dari Klan Zhang harus mengjilat mereka. Siapa bilang mereka ingin membunuh guruku? Maju, tatapan dingin Zhang Junlan menyapu Klan Biduk saat dia bertanya dengan dingin. Klan Biduk sangat ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Biduk Suan dan Biduk Yun Feng sangat ketakutan hingga mereka tidak berani berbicara. Apakah itu kamu? Atau kamu? Tatapan dingin Zhang Junlan menyapu Biduk Suan dan yang lainnya. Mereka begitu ketakutan hingga gemetar dan berkeringat dingin. Bagaimana Klan Biduk tahu bahwa Feng Wuchen memiliki murid yang begitu hebat? Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani menyinggung Feng Wuchen meskipun mereka punya 100 ribu nyali, apalagi membunuh Feng Wuchen. Dengan kemunculan Zhang Junlan, Klan Biduk yang arogan kehilangan seluruh keberaniannya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan pernafasan mereka pun hati-hati. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung guruku? Berbicara. Kalau tidak, aku akan segera membuat Klan Bidukmu menghilang. Zhang Junlan bertanya dengan dingin. Nada suaranya berat dan membawa sedikit niat membunuh. Muda, Tuan Muda Zhang, kami. Kami tidak tahu bahwa Feng Wuchen adalah gurumu. Biduk Yun Feng berbicara dengan ketakutan. Kemarahannya sudah padam. Dia tidak berani menolak sama sekali. Biduk Yankong kemudian berkata dengan ketakutan. Tuan Muda Zhang, Klan Biduk telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Kami tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kami tidak tahu tentang identitas Feng Wuchen. Mohon maafkan kami. Jadi, kamu tahu sekarang. Zhang Junlan bertanya dengan dingin. Kami tahu, kami tahu. Biduk Suan dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dua ahli Sky Origin tahap 8 tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka menyinggung Zhang Junlan, kedua ahli itu pasti akan memusnahkan Klan Biduk. Berlutut. Minta maaf pada guruku. Zhang Junlan berteriak dengan dingin. Iya, semua orang dari Klan Biduk segera berlutut. Sekalipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan lain. Kami buta telah menyinggung Dendi. Mohon maafkan kami, Dendi. Biduk Suan dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan jika Beidou yang terbunuh, mereka tidak berani memikirkan balas dendam. Mereka harus menanggung akibat menyinggung seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Semua kekuatan di sembilan prefektur sangat bersemangat. Klan Biduk yang sombong sebenarnya bertekuk lutut mendengar kata-kata Zhang Junlan. Mereka tidak berani menolak sama sekali. Ini adalah teror dari kekuatan besar. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Kirim atau mati? Pilih satu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Klan Biduk bersedia untuk tunduk. Kami bersedia menyerahkan. Mohon maafkan kami, Dendi. Biduk Suan dan para petinggi lainnya bersujud. Klan Zhang terlalu menakutkan. Jika klan Biduk tidak tunduk, mereka akan dimusnahkan. Selain itu, tidak ada salahnya tunduk pada kekuatan besar. Mengirimkan mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Zhang Junlan, sungguh menakjubkan. Liu Qing yang tertawa gembira. He hei, aku tidak biasanya seperti ini. Aku tidak pernah menindas orang lain. Lain ceritanya jika aku di sini untuk menyemangati guru. Zhang Junlan terkekeh. Zhang Junlan, apakah kekuatan klan Zhangmu begitu menakutkan? Miau Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Uh, Zhang Junlan sedikit terkejut. Dia melirik Ling Xiao Xiao dan tersenyum canggung. Tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku tidak seseram kekuatan di belakang Nona Xiao Xiao. Zhang Junlan selalu ingin tahu tentang identitas Ling Xiao Xiao, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ling Xiao Xiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jiang Kui, bawa Beidou Yan ke sini. Feng Wuchen memandang Jiang Kui dan berkata. Ya, kakak Feng. Jiang Kui sangat gembira. Feng Wuchen benar-benar memberinya misi. Jiang Kui tidak pernah menyangka Feng Wuchen akan mengenalinya sebagai adik laki-laki. Patriark Jiang sedikit terkejut dan segera bersuka cita. Anak ini cukup pintar. Dia benar-benar menyukai Feng Wuchen. Kali ini, klan Jiang Kui akan menonjol. Semua kekuatan besar dan kecil di sembilan prefektur memberikan tatapan iri. Beberapa orang yang memiliki dendam dengan klan Jiang telah memutuskan untuk mengakui kesalahan mereka. Beberapa kekuatan besar yang meremehkan klan Jiang telah memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan klan Jiang. Hanya karena kata-kata Feng Wuchen, status klan Jiang langsung melonjak. Kakak Feng, Jiang Kui langsung menyebabkan statusnya berubah drastis. Statusnya jelas tidak berada di bawah salah satu kekuatan besar di sembilan prefektur. Keluarga biduk tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Mereka sangat bingung, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Bahkan jika Feng Wuchen ingin memusnahkan Beidou Yan, mereka tidak akan berani mengeluh. Kejahatan yang disebabkan oleh diri sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Kakak Feng, aku sudah membawanya, Jiang Kui berkata dengan penuh semangat. Dia meneriakan, kakak Feng, dengan sangat lancar dan keras. Dia ingin memberi tahu semua orang di sembilan prefektur bahwa Feng Wuchen adalah kakak laki-lakinya. 330. Feng Wuchen benar-benar mencabut jiwa Beidou Yan yang sudah mati. Anda tidak salah lihat, itu memang jiwa Beidou Yan. Yan Er, melihat jiwa Beidou Yan, Beidou Suan terkejut, mata lamanya membelalak karena terkejut. Jiwa Yan, Beidou Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang yang hadir tercengang, Feng Wuchen benar-benar bisa mengeluarkan jiwa dari tubuh orang mati. Kemampuan ilahi macam apa ini? Beidou Yan Kong suddenly exclaim, Dendi. Itu benar-benar Dendi. Tubuh Beidou Yan Kong bergetar, wajahnya pucat saat dia berkata, Setelah seseorang mati, jiwanya tidak akan langsung hilang, tapi tidak ada yang bisa merasakan jiwa orang yang sudah mati. Hanya alkemis setingkat Dendi yang bisa mengeluarkan jiwa yang lemah darinya. Tubuh orang mati, hanya seorang alkemis setingkat Dendi yang legendaris yang dapat mengendalikan jiwa orang mati. Semakin banyak Beidou Yan Kong berbicara, dia menjadi semakin ketakutan. Sebelumnya, dia tidak percaya Feng Wuchen berada di level Dendi karena Feng Wuchen masih terlalu muda, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Level Dendi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh alkemis terkuat di daratan karena itu adalah level legendaris. Mendengar perkataan Beidou Yan Kong, semua orang yang hadir terkejut, ini diluar jangkauan pemahaman mereka, seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku surgawi. Kalau begitu, bukankah itu berarti Dendi bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati? Bukankah itu berarti Yan Er bisa diselamatkan? Beidou Yun Feng bertanya dengan kaget, harapan menyala di hatinya. Hanya jiwa yang kuat yang bisa melakukannya, jiwa yang lemah tidak bisa. Kata Beidou Yan Kong. Kamu tahu cukup banyak. Feng Wuchen mencibir, sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Beidou Yan Kong, jika jiwanya terlalu lemah, Dendi tidak akan bisa merasakannya. Kakak Feng punya kemampuan seperti itu. Liu Qingyang dan Zhang Junlan terkejut. Kembali dari kematian, mungkinkah menghidupkan kembali seseorang dari kematian? Leng Wuya tidak percaya. Ayah, bukankah Bei Ming Kong kembali dari kematian? Leng Qing Feng bertanya. Dia juga tidak percaya. Para ahli saling memandang. Tidak ada seorang pun yang pernah percaya pada sesuatu yang ilusi seperti kebangkitan. Bahkan jika Bei Ming Kong hidup kembali, semua orang lebih memilih percaya bahwa Bei Ming Kong masih hidup daripada hidup kembali. Namun, tubuh jiwa ilusi Beidou Yan di depan mereka memaksa mereka untuk mempercayainya. Terlebih lagi, Ramalan Bintang 7 sendiri yang mengatakan bahwa dia bisa bangkit dari kematian, jadi itu cukup meyakinkan. Jiwa Beidou Yan sangat lemah. Dia tidak dapat berbicara, dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Namun, dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang lain. Jiwa Beidou Yan samar-samar terlihat, dan sepertinya bisa menyebar kapan saja. Apa yang Feng Wu Chen rencanakan lakukan dengan mengeluarkan tubuh jiwa Beidou Yan? Beidou Yan, bakatmu tidak buruk. Jika kamu mau tunduk padaku, aku bisa menghidupkanmu kembali dari kematian. Jika kamu tidak mau, aku akan mengubahmu menjadi abu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen sebenarnya ingin menaklukkan Beidou Yan untuk kepentingannya sendiri. Beidou Yan adalah orang jenius nomor satu di keluarga Bidou. Feng Wu Chen juga ingin menaklukkannya. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Bidou Suan dan yang lainnya sangat gembira. Selama Beidou Yan menyerah, dia bisa bangkit dari kematian. Bagi keluarga Bidou, bisa dikatakan mereka mendapat untung dari bencana. Bagaimanapun, bisa tunduk pada Dendi adalah suatu kehormatan bagi mereka. Terima kasih banyak, Dendi. Bidou Suan berlutut secara emosional, menangis karena bahagia. Terima kasih banyak, Dendi. Bidou Yun Feng dan para petinggi lainnya berlutut satu demi satu. Mereka sangat bersyukur Beidou Yan dapat dibangkitkan. Meskipun tubuh jiwa Beidou Yan lemah, dia masih bisa mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Menganggup jika kamu bersedia. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jika Beidou Yan tidak mau, Feng Wu Chen akan menghancurkannya tanpa ampun. Tubuh jiwa ilusi itu perlahan menganggup, menunjukkan bahwa dia bersedia untuk menyerah. Sangat bagus. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Aku akan menghidupkanmu kembali dari kematian sekarang. Namun, jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan mengubahmu menjadi abu. Jika aku bisa menghidupkanmu kembali, aku juga bisa membunuh Anda. Bang. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara keras, energi asal sejatinya diaktifkan dengan gila-gilaan. Pada saat ini, rumah besar itu langsung menjadi sunyi. Tatapan gugup, penuh harap, dan tidak percaya semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Mungkinkah menghidupkan kembali seseorang dari kematian? Teknik spiritual ilahi. Dengan darahku, hidupkan kembali jiwamu. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak saat tangannya membentuk segel misterius. Feng Wu Chen menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk menyatu dengan energi asal sejatinya. Energi asal sejatinya memancarkan cahaya berdarah samar. Dengan lambayan tangannya, energi asal sejati yang berisi darah Feng Wu Chen menutupi tubuh jiwa Beidou Yan. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap tubuh jiwa Beidou Yan tanpa berkedip. Biduk Suan dan biduk Yun Feng dipenuhi dengan antisipasi, sementara anggota keluarga biduk sangat gugup. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi, dan tubuh jiwa Beidou Yan terbang ke bawah dan memasuki mayat Beidou Yan dalam sekejap mata. Tubuh Beidou Yan melayang, dan cahaya berdarah samar muncul di permukaan tubuhnya. Beidou Yan, tubuh jiwamu telah menyerap darahku. Kamu hanya dapat mendengarkan perintahku selama sisa hidupmu. Jika kamu memiliki pemikiran untuk mengkhianatiku, jiwamu akan terbakar abis. Pada saat itu, kamu akan berkurang menjadi debu. Feng Wu Chen mengingatkannya. Tubuh jiwa menyatu dengan mayat Beidou Yan, dan luka Beidou Yan juga pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Merasakan luka Beidou Yan mulai pulih, semua orang tersentak ngeri. Feng Wu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Cederaian, sudah pulih, kata biduk Yun Feng penuh semangat. Suaranya sedikit bergetar, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Itu hebat, dia benar-benar bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Biduk Xuan menangis bahagia. Saat luka Beidou Yan sembuh 20%, aura yang sangat lemah menyebar. Beidou Yan telah hidup kembali. Merasakan aura lemah ini, ketiga jiwa itu berseru kaget. Mata Leng Uya membelalak tak percaya. Dia benar-benar hidup kembali. Ini, kekuatan ilahi macam apa ini. Itu benar-benar dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Wajah Tuan Angong Lai kosong seperti ayam kayu, dan hatinya kacau. Dia, dia benar-benar hidup kembali. Mulut Liu Qing yang terbuka lebar. Ini sulit dipercaya. Guru mempunyai kekuatan ilahi yang begitu kuat dan ajaib. Mulut Zhang Jun Lan juga terbuka lebar untuk mengungkapkan keterkejutannya. Bahkan Zhang Jun Lan, yang berasal dari vaksi besar, belum pernah melihat kekuatan ilahi sekuat ini. Waktu berlalu dengan lambat, saat luka Beidou Yan sudah sembuh 30 persen, mata tertutupnya tiba-tiba terbuka. Beidou Yan hidup kembali. Mengejutkan. Semua orang terkejut. Pemandangan ajaib ini jelas merupakan hal yang paling mengejutkan yang pernah dilihat semua orang di sembilan negara dalam hidup mereka. Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang dapat menghidupkan kembali seseorang. Pada saat ini, keberadaan Feng Wuchen membuat semua orang di sembilan negara merasa seperti dia adalah dewa. Kekuatan ilahi yang dapat menghidupkan kembali seseorang bahkan lebih mengerikan daripada penciptaan alat, penciptaan pil, dan racun api. Masih terlalu banyak, Feng Wuchen berkata dengan lemah. Melihat Beidou Yan membuka matanya, Feng Wuchen akhirnya berhenti. Wajahnya sangat pucat, dan dia sangat lemah. Bahkan tubuhnya pun gemetar. Jelas sekali bahwa menggunakan kekuatan ilahi seperti itu menghabiskan banyak esensi sejati. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao segera pergi untuk mendukung Feng Wuchen. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Feng Wuchen mengeluarkan pil dengan susah payah dan menelannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Setelah beberapa saat, halaman yang sunyi tiba-tiba menjadi gempar. Suara kaget membubung ke langit, langsung ke awan. Tuan muda telah hidup kembali. Tuan muda telah hidup kembali. Anggota keluarga Beidou bersorak gembira. Yan Er, Beidouk Suan sangat bersemangat. Ini terlalu menakutkan. Feng Wuchen hanyalah dewa. Kebangkitan, dia benar-benar menghidupkan kembali seseorang. Untuk dapat melihat kekuatan ilahi yang menantang surga dalam hidupku, Bahkan kematian pun sepadan. Kerumunan menjadi gempar, Syok, ekstasi, kegembiraan, ketakutan, Dan segala macam ekspresi hadir. Beidouk Suan sendiri tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen Benar-benar bisa menghidupkannya kembali. Itu terlalu mengejutkan. Beidouk Suan menyapa Dendi. Terima kasih, Dendi, Karena telah menggunakan kekuatan ilahi untuk menghidupkan saya kembali. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Dendi dan tidak pernah tidak loyal. Setelah sadar kembali, Beidouk Suan segera berlutut dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Salam, Dendi, Para petinggi keluarga Biduk berlutut satu demi satu. Puluhan ribu anggota klan juga berlutut satu demi satu. Suara mereka yang penuh hormat dan nyaring menyebar ke seluruh halaman besar. Keluarga Biduk bersedia tunduk pada Feng Wuchen dengan momentum yang besar. Salam, Dendi, Banyak kekuatan dan klan dari sembilan prefektur juga berlutut satu demi satu. Pemandangan itu sangat spektakuler. Sekelompok besar praktisi berlutut satu demi satu seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Rumah Lelang, Keluarga Xiao, Sekolah Siewang, Keluarga Nangong, Sekte Angin Berkabut, Dan kekuatan besar lainnya juga berlutut. Bahkan jika mereka tidak mau, Tidak ada yang berani menonjol dan menentang Feng Wuchen saat ini. Feng Wuchen menaklukkan keluarga Biduk dan menggunakan kekuatan ilahi yang menakutkan untuk menghidupkan kembali Beidouyan. Cara seperti itu membuat banyak kekuatan dan klan di sembilan prefektur memujanya, membuat mereka merasa sangat takut. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen mengejutkan semua orang. Bahkan jika dia tidak meminta mereka untuk tunduk, Berbagai kekuatan dari sembilan prefektur telah tunduk padanya di dalam hati mereka. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sembilan prefektur. Bahkan jika Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, Berbagai kekuatan dari sembilan prefektur telah diam-diam setuju. Semua kekuatan di sembilan prefektur akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Jangan menimbulkan masalah lagi. Feng Wuchen perlahan berbicara seperti seorang kaisar yang memberi perintah. Kata-katanya membawa rasa keagungan. Iya, Dendi, berbagai kekuatan menjawab dengan hormat. Wilayah desolate akan dibuka besok. Kembalilah dan besiaplah dengan baik. Feng Wuchen berbicara lagi. Iya, berbagai kekuatan menjawab dengan hormat lagi. Lalu kembali ke rumah mereka satu demi satu. Feng Wuchen perlahan turun dan tiba di depan Beidouyan. Ia berkata, Beidouyan, lukamu serius. Kau tidak perlu pergi ke daerah terpencil. Sembuhlah dengan baik. Iya, Dendi. Beidouyan menjawab dengan hormat. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Feng Wuchen dan yang lainnya juga pergi. Wilayah desolate akan dibuka besok. Feng Wuchen harus memulihkan diri secepat mungkin. Perjalanan ke daerah desolate adalah momen paling krusial bagi Feng Wuchen untuk meningkatkan budidayanya. Feng Wuchen harus terbang. Selama perjalanan ke daerah desolate ini, musuh Feng Wuchen akan muncul. Mereka adalah Bei Mingkong dan Murong Tian.